Panah ditembakkan secara eksplosif dengan kekuatan yang cukup. Mata semua orang langsung tertarik oleh panah itu. Kekuatan panah ini tidak kalah dengan orang besar tadi. Bahkan bisa dikatakan bahwa mereka setara. Hasilnya, mereka semua segar kembali. Tampaknya memanah pemuda ini tidak buruk sama sekali. Namun, setelah tiga napas, semua orang terkejut. Mereka melihat panah itu terbang terlalu tinggi. Itu benar-benar terbang melewati ketinggian tiga kaki di atas target. Melihat pemandangan ini, semua orang terpana. Kemudian, seluruh penonton mencemoh. Bukankah memanah ini terlalu buruk? Panah pria besar itu dekat dengan target, tapi panah Luan sangat jauh. Semua orang dapat dengan jelas melihat perbedaan di antara mereka. Di tepi platform bundar, bahkan Han ya sedikit mengernyit. Dia bahkan lebih mengkhawatirkan Luan. Hanya itu yang kamu punya. Pria besar itu memandang Luan dan tertawa sinis. Aku pikir kamu bisa menarik minatku. Jika kamu hanya pada level ini, maka aku tidak akan merasakan pencapaian bahkan jika aku menang. Mendengarkan sarkasma pria besar itu, Luan bertindak seolah-olah dia tidak mendengarnya. Dia hanya menundukkan kepalanya dan mengerutkan kening di telapak tangannya. Tangan kanannya bergerak maju mundur seperti sedang berpikir. Sekarang, bagaimana kamu ingin menembakkan panah yang bagus? Sudah terlambat, pria besar itu mencibir. Dia berbalik dan mengeluarkan panah lain dari tempat anak panah. Dalam sekejap, dia menarik busur sepenuhnya, menahan napas, dan menembakkan panah. Suara mendesing. Panah ini menarik perhatian semua orang. Itu langsung mengarah ke target pada pahatan S di kejauhan. Luan juga sama. Dia fokus pada ketinggian busur pria besar itu dan titik pendaratan terakhir anak panah. Suara mendesing. Kali ini, anak panah itu terbang melewati sisi kanan sasaran, membuat semua orang mendesak keras. Mereka semua merasa kasihan dengan panah ini. Pria besar itu juga sedikit mengernyit. Tidak ada jalan lain. Jarak 500 kaki terlalu jauh. Saat menaikkan busur, sedikit penyimpangan ke kiri atau ke kanan akan menghasilkan celah yang sangat besar. Dia hanya memindahkan busurnya sedikit ke kanan. Hampir tidak ada perbedaan, tetapi ketika jaraknya 500 kaki, dia meleset sejauh 4 kaki. Namun, meskipun dia terus menembak seperti ini, dia masih bisa melakukannya dengan benar. Tepat pada saat ini, tubuh pria besar itu tiba-tiba bergetar, dan matanya menjadi kosong. Dia tiba-tiba teringat bahwa ketika anak ini menembakkan panah, sepertinya hanya ketinggiannya yang melenceng, tetapi arah panahnya tepat di tengah target, tidak melenceng sedikit pun. Mungkinkah itu kebetulan? Saat dia masih sok, Lu'an sudah berbalik dan mengeluarkan panah lain dari tempat anak panahnya. Dia mencabut panah, menarik talinya, dan mengangkatnya ke ketinggian yang sama dengan pria besar itu. Panah pria besar itu mendarat pada tingkat yang sama dengan sasaran, yang menunjukkan bahwa dia memiliki kendali sempurna atas sudut busur. Pria besar itu juga tiba-tiba menyadari sudut di mana Lu'an mengangkat busurnya. Harus diketahui bahwa ketepatan dalam menembakkan busur bergantung pada tiga hal, kekuatan, sudut, dan waktu. Kali ini, sudut busur Lu'an hampir persis sama dengan miliknya. Suara mendesing. Anak panah itu ditembakkan, dan terbang jauh dalam sekejap. Semua orang melihat panah itu, tetapi mereka tidak lagi memiliki harapan yang sama untuk Lu'an seperti sebelumnya. Di bawah mata tenang semua orang, panah menembus udara dingin dan langsung menuju sasaran. Bang! Panah itu tepat sasaran. Semua orang tercengang, dan kemudian mereka semua melebarkan mata dan mulut mereka saat mereka melihat pemandangan itu dengan tak percaya. Tepat sasaran. Itu benar-benar tepat sasaran. Terlepas dari siapa itu, tidak ada yang menyangka panah itu akan mengenai sasaran, dan bahkan mengenai tepat sasaran. Wajah semua orang dipenuhi dengan keterkejutan dan ketidakpercayaan. Tebak. Mungkinkah itu tebakan liar? Itulah satu-satunya penjelasan yang bisa meyakinkan semua orang. Kalau tidak, bagaimana panah ini bisa mengenai tepat sasaran ketika panah sebelumnya sangat jauh. Bahkan Han Ya dan Wang Sui menatap pemandangan itu dengan mata terbuka lebar. Di samping mereka, wajah bersemangat Wang Wei tiba-tiba tenggelam. Pria besar itu juga melihat target yang jauh dengan tak percaya. Panah di Bulsai membuatnya percaya. Adapun Luan, dia dengan lembut meletakkan busurnya, melihat panah tepat sasaran, dan tersenyum tipis. Dia tahu itu. Oleh karena itu, dia berbalik dan mengeluarkan panah lain. Ketika lelaki besar itu melihat Luan mengeluarkan panah, dia panik dan dengan cepat mengeluarkan panah juga. Kedua busur ditarik pada saat bersamaan, dan keduanya menahan napas pada saat bersamaan. Kemudian, dua anak panah dilepaskan pada saat bersamaan. Suara mendesing. Anak panah menembus udara dan terbang berdampingan menuju sasaran. Di bawah platform melingkar, kepala semua orang menoleh dengan panah. Akhirnya, mereka melihat kedua anak panah itu mengenai tepat sasaran dengan mata kepala sendiri. Di antara mereka, panah Luan berjarak sekitar satu kaki dari sasaran, sedangkan pedang pria besar dan panah Luan hampir saling menempel. Luan sedikit mengernyit. Dia tidak mengira akan ada penyimpangan pada panahnya. Satu-satunya penjelasan adalah bahwa kedua pedang itu terlalu dekat pada saat-saat terakhir, yang saling mempengaruhi, menyebabkan kedua anak panah saling menempel. Namun, meski begitu, dia masih selangkah lebih maju. Hanya tersisa satu panah lagi, dan dia akan menang. Oleh karena itu, dia dengan cepat mengeluarkan anak panah dari tabungan. Pria besar itu melakukan hal yang sama dan dengan cepat mengeluarkan anak panah dari tempat anak panahnya. Keduanya menarik tali busur mereka pada saat yang sama. Kali ini, lelaki besar itu berpikir bahwa meskipun dia tidak tepat sasaran, dia harus merobohkan panah Luan. Namun, adegan yang mengejutkannya muncul. Tepat saat dia hendak menahan nafas, panah Luan telah lepas dari tangannya dan terbang dalam sekejap. Suara mendesing. Saat panah ditembakkan, pria besar itu panik. Pada titik ini, dia hanya bisa bertaruh bahwa anak itu tidak akan tepat sasaran, dan dia harus tepat sasaran untuk menyelamatkan situasi. Karenanya, dia tidak ragu untuk menembakkan panah. Suara mendesing. Panah itu mengikuti dari belakang. Kedua anak panah itu terbang menuju sasaran tepat satu demi satu. Semua orang menatap kedua anak panah itu karena mereka tahu bahwa inilah saat yang akan menentukan hasil pertempuran. Itu semakin dekat. Itu semakin dekat. Suara, bang, datang dari jauh. Semua orang melihat panah yang mengenai tepat sasaran, dan tubuh mereka bergetar. Pada saat yang sama, anak panah lainnya ditembakkan tepat sasaran, dan bahkan menyimpang satu kaki jauhnya. Sudah berakhir. Semuanya sudah berakhir. Penonton terdiam saat mereka melihat tepat sasaran dan dua anak panah tepat sasaran. Tidak ada yang berbicara untuk waktu yang lama. Pria besar itu sama. Dia berdiri di tempat yang sama dan menatap kosong pada patung es di kejauhan. Ini adalah pertama kalinya dia kalah dari siapapun dalam memanah sejak dia menjadi sersan. Wajah Wang Sui dan Han Ya juga dipenuhi rasa tidak percaya, karena hasil ini jauh di luar dugaan mereka. Di samping Wang Sui, wajah Wang Wei berubah pucat. Dia sangat percaya diri dengan keterampilan memanah pria besar itu. Dia ingin orang besar itu memimpin dan memenangkan putaran pertama, tetapi dia tidak mengharapkan hasil ini. Dia berteriak dengan marah, mengapa kamu masih berdiri di sana dan membodohi dirimu sendiri. Kembalilah. Ketika lelaki besar itu mendengar teriakan marah Wang Wei, tubuhnya bergetar. Tidak apa-apa jika dia menang, tetapi jika dia kalah, Wang Wei akan sangat tidak puas dengannya, dan bahkan mungkin akan menghukumnya. Memikirkan hal ini, lelaki besar itu hanya bisa dengan gugup kembali ke tim, menundukkan kepalanya dan tidak mengucapkan sepatah katapun. Melihat hal tersebut, pria parubaya itu pun pulih dari keterkejutannya. Dia dengan cepat berjalan ke depan panggung dan mengumumkan dengan keras kepada semua orang di bawah panggung, babak pertama, Luan menang. Begitu suaranya jatuh, penonton yang diam bersorak-sorai. Untuk sesaat, pujian untuk Luan tidak ada habisnya. Ditambah dengan pengembara yang berani dan tidak terkendali, semua orang hampir berteriak sekuat tenaga untuk bersorak untuk Luan. Mereka menyukai kuda hitam dan suka mengubah kekalahan menjadi kemenangan. Itu menarik. Mendengar sorak-sorai untuk Luan, Hanya menunjukkan senyuman yang langka. Luan telah berada di kota perbatasan tengah kurang dari setengah bulan, tetapi dia telah mendapatkan begitu banyak pengakuan, yang membuatnya sangat bahagia. Di sisi lain, Wang Wei memandangi penonton yang bersemangat dan mengerutkan kening. Dia segera berteriak kepada pria parubaya itu, babak pertama sudah berakhir. Cepat dan lanjutkan ke babak berikutnya. Tunggu apa lagi? Mendengar ini, bahkan pria parubaya itu mengerutkan kening. Meskipun Wang Wei adalah tuan muda rumah gubernur kota, dia juga berasal dari keluarga besar. Wang Wei ini tidak memberinya wajah apapun, yang membuatnya sangat tidak senang. Sambil menarik napas dalam-dalam, pria parubaya itu berkata dengan lantang kepada semua orang di bawah panggung, sekarang, babak kedua dimulai. Cium aromanya. Setelah itu, pria parubaya itu melambaikan tangannya, dan segera, dua meja diangkat. Sepuluh jenis botol harum diletakkan di setiap meja, mengeluarkan wawangian yang berbeda. Sepuluh botol ini semuanya adalah bubuk harum dari taman lentera saya. Saya tidak pernah memberitahu siapapun tentang mereka. Pria parubaya itu berkata dengan lantang, aturannya sangat sederhana. Siapapun yang bisa menyebutkan lebih banyak bubuk harum menang. Mendengar itu, hadirin pun bertepuk tangan. Setelah keseruan di babak pertama, semua orang menantikan babak kedua. Pada saat ini, seorang pria berbaju sutra keluar dari belakang Wang Wei. Dibandingkan dengan yang lain, pria ini berpakaian seperti sarjana yang baik. Di musim dingin, dia memegang kipas lipat di tangannya dan berjalan perlahan ke tengah panggung. Aku akan bersaing denganmu di babak ini. Pria itu memandang Luan, mengangkat alisnya, dan berkata dengan bangga, jika aku tidak bisa menjawab salah satu dari sepuluh bubuk Wangi, aku akan kalah. Suara pria itu sangat keras sehingga menyebar jauh dan luas. Ketika penonton mendengar ini, mereka tersentak kaget. Nada yang besar. Namun, seseorang segera mengetahui bahwa keluarga pria ini berkecimpung dalam bisnis bedak Wangi. Tidak hanya itu, dia juga memiliki pemahaman yang mendalam tentang bedak Wangi. Wajar baginya untuk percaya diri. Pria itu memandang Luan dengan percaya diri, sementara Luan mengerutkan kening dan menatapnya. Kemudian, di depan semua orang, Luan membuka mulutnya dan berkata dengan keras. Saya mengaku kalah. 262. Saat suara Luan terdengar, penonton yang bersorak tiba-tiba terdiam. Semua orang memandang pemuda di atas panggung dengan mata terbuka lebar, seolah-olah mereka salah dengar. Namun, Luan menggunakan kebisuan dan tindakannya untuk memberitahu semua orang bahwa dia memang mengaku kalah. Dia dengan hati-hati mengamati ekspresi lawannya. Sebagai seorang budak, dia telah belajar mengamati ekspresi orang. Dia yakin lawannya percaya diri dan tidak berpura-pura. Selain itu, panca inderanya sekarang luar biasa. Bahkan jika dia jauh, dia bisa mencium baunya. Namun, dia tidak tahu aroma apa itu. Dia bahkan belum pernah melihat aroma itu sebelumnya. Oleh karena itu, daripada membuang-buang waktu, lebih baik diakhiri dengan cepat. Dia tidak perlu berjuang dalam sesuatu yang dia tidak tahu bagaimana melakukannya. Pengakuan kekalahan Luan yang tiba-tiba begitu mendadak bahkan lawannya dan pria parubaya itu tidak bereaksi. Namun, ketika mereka sadar kembali, pria parubaya itu memandang Luan dan bertanya dengan ragu, apakah kamu yakin ingin mengaku kalah? Aku yakin, kata Luan Lugas. Baik-baik saja maka, pria parubaya itu memandang Luan dengan sedikit penyesalan. Dia berpikir bahwa Luan juga bisa menunjukkan potensi besar kali ini. Sepertinya dia terlalu banyak berpikir. Kemudian, dia dengan lantang mengumumkan kepada semua orang di bawah panggung, putaran kedua, Wang Wei menang. Karena berakhir terlalu cepat dan terlalu tiba-tiba, tidak banyak tepuk tangan dari penonton. Lawan Luan memandang Luan dengan bangga dan mengejek, setidaknya kamu tahu apa yang baik untukmu. Dengan itu, dia berbalik dan pergi. Wang Wei melihat bahwa Luan mengambil inisiatif untuk mengakui kekalahan dan menghembuskan nafas panjang di dalam hatinya. Untung dia memenangkan ronde ini karena dia tidak bisa kalah di dua ronde berikutnya, apakah itu memurnikan senjata atau memurnikan pil. Memenangkan ronde ini berarti dia tidak perlu pergi ke ronde kelima untuk menang secara langsung. Setelah akhir yang tergesa-gesa, pria parubaya itu menatap Luan. Luan sama sekali tidak terlihat lelah. Dia dengan lantang berkata, sekarang, mari kita mulai ronde ketiga, memurnikan senjata. Begitu dia mengatakan ini, penonton yang masih sedikit linglung langsung tersulut. Menyempurnakan senjata adalah sesuatu yang hanya bisa dilakukan oleh guru surgawi. Itu akhirnya terkait dengan guru surgawi. Orang harus tahu bahwa apakah itu memanah atau mencium wangian, mereka tidak berada di atas panggung karena itu adalah hal-hal yang dilakukan oleh orang biasa. Di mata seorang guru surgawi, hal-hal itu tidak layak disebut. Di sisi lain, memurnikan senjata adalah sesuatu yang tidak bisa dilakukan oleh sebagian besar guru surgawi. Merupakan kehormatan bagi mereka untuk dapat menyaksikan duel pemurnian senjata dengan mata kepala sendiri. Pada saat ini, Luan melihat seorang pria berusia sekitar 40 tahun keluar dari sisi wangwei. Luan belum pernah melihat orang ini sebelumnya, jadi dia pasti seseorang yang datang sambil menunggu. Langkah kaki orang ini sangat mantap, dan ekspresinya serius. Temperamennya benar-benar berbeda dari dua sebelumnya. Tingkat 2 Guru Surgawi Luan langsung menentukan kekuatan lawannya. Meskipun sulit untuk menilai seseorang dari alam yang lebih tinggi dari alam yang lebih rendah, orang ini tidak memberi Luan terlalu banyak tekanan. Dia hanya bisa menjadi Master Surgawi tingkat 2. Bang! Orang ini berdiri dengan berat di depan Luan. Matanya dingin dan menyendiri saat dia menatap Luan. Sikapnya yang merendahkan membuat seolah-olah dia memandang rendah Luan. Dia berkata dengan acu-ta'acu, aku akan memberimu kesempatan untuk mengaku kalah. Luan mengerutkan kening. Dia tahu bahwa orang ini tidak berpura-pura. Namun, Luan tidak mau menyerah pada pemurnian senjata. Ketika dia masih di Meteor Trail City, Liu Yi memberinya beberapa buku tentang pemurnian senjata. Dia telah menyimpannya di cincin spasialnya. Dia kadang-kadang mengeluarkannya untuk dibaca, tetapi dia belum pernah mencobanya karena dia tidak memiliki bahan untuk memperbaikinya. Sekarang dia memiliki kesempatan seperti itu, bahkan jika dia akan kalah, dia harus mencobanya. Mari kita mulai. Luan tidak memperhatikan orang ini dan menolek ke pria paruh baya itu. Begitu dia mengatakan ini, lawannya tertegun. Kemudian, ketidakpuasan muncul di matanya. Namun, pria paruh baya itu sangat gembira. Dia takut Luan tidak akan menerima duel ini, menyebabkan semua orang kehilangan pandangan. Seolah-olah takut Luan akan mengingkari kata-katanya, pria paruh baya itu buru-buru mengumumkan dengan keras, pemurnian senjata putaran ketiga secara resmi dimulai. Setelah berbicara, pria paruh baya itu melambaikan tangannya. Dalam sekejap, dua kelompok orang berkerumun dan membawa dua meja besar ke atas panggung. Setiap meja diisi dengan bahan, dan ada tungku pemurnian di setiap meja. Di atas meja, ada kotak brokat dengan setumpuk kertas tebal dan inti kristal. Demi keadilan, apakah itu tungku atau bahannya, semua benda dari keduanya sama persis. Adapun jenis pemurnian senjata, Taman Lentera saya akan mengeluarkan manual pembuatan senjata baru untuk disempurnakan oleh dua master surgawi. Saya cukup beruntung untuk membeli manual pembuatan senjata ini di kota di luar alam surgawi. Namun, saya tidak memiliki penyuling senjata di bawah saya, jadi saya belum dapat memperbaikinya. Namun, saya memiliki banyak bahan di tangan saya. Bahan-bahan di atas meja cukup bagi mereka untuk disuling lebih dari tiga kali. Namun, hanya ada satu inti kristal di antara bahan-bahan tersebut, tetapi menyematkan inti kristal adalah langkah terakhir. Itu tidak akan menunda proses selanjutnya. Hasil dari kompetisi ini sangat sederhana. Siapapun yang berhasil memurnikan senjata terlebih dahulu akan menang. Jika mereka menyempurnakan senjata pada saat yang sama, pemenang akan ditentukan oleh kualitasnya. Pria parubaya itu mengumumkan dengan lantang, namun, senjata yang berhasil disempurnakan pastilah milik Taman Lentera saya. Begitu dia mengatakan ini, semua orang menghirup udara. Namun, ini juga masuk akal. Meskipun mereka bukan penyuling senjata, mereka tahu betapa berharganya manual pembuatan senjata. Pemurnian sekali berarti bahwa mereka akan mendapatkan manual pembuatan senjata. Kesepakatan ini jelas bukan kerugian. Baik Luan dan lawannya melirik pria parubaya itu. Luan secara alami mengangguk, dan orang itu juga mengangguk setelah ragu-ragu. Bagus. Pria parubaya itu berteriak dengan gembira. Tidak peduli apa, dia kemungkinan besar akan mendapatkan senjata secara gratis. Dia berkata dengan lantang, kalau begitu, aku tidak akan menyianyiakan nafasku. Biarkan kompetisi dimulai. Segera setelah dia selesai berbicara, hadirin menjadi gempar yang belum pernah terjadi sebelumnya. Penyulingan senjata. Mereka akhirnya akan melihat seorang guru surgawi memurnikan sebuah senjata. Di masa lalu, pemurnian senjata semacam ini adalah rahasia mutlak. Apakah itu bahan atau metodenya? Itu sangat penting bagi seorang penyuling senjata. Namun, semuanya sekarang ditampilkan di depan semua orang. Pria itu melangkah ke meja, mengambil kertas di dalam kotak brokat, dan dengan cepat melihatnya. Segera, dia menyimpulkan bahwa ini adalah manual pembuatan senjata dari senjata kelas 1, dan levelnya tidak tinggi. Baginya, ini bukan tekanan yang terlalu besar. Setelah membacanya dengan cermat, orang ini dengan cepat menyalakan api di tangannya. Munculnya nyala api saja membuat orang-orang di bawah panggung berseru kaget. Saat seruan itu sampai ke telinga Luan, dia mengangkat kepalanya untuk melihat lawannya. Dia melihat lawannya melemparkan api ke tungku. Dalam sekejap, nyala api naik dan memenuhi seluruh tungku. Kemudian, lelaki itu dengan cepat mengambil bahan pertama dan memasukkannya ke dalam tungku dengan jumlah dan metode yang berbeda. Metodenya sangat cepat sehingga Luan tidak bisa melihatnya dengan jelas. Selain itu, dia bisa merasakan bahwa lawannya sengaja membuatnya bingung. Benar, pria ini membuatnya bingung. Setelah putaran pertama, lelaki besar itu kembali dan menjelaskan kepada semua orang bahwa anak itu cepat belajar dan memiliki kemampuan untuk menerapkan apa yang dipelajarinya. Itu sebabnya dia ekstra hati-hati. Dalam metodenya, dia mencampurkan banyak teknik yang tidak berguna dan menyembunyikan teknik kunci yang sebenarnya. Dengan cara ini, meskipun lawannya ingin meniru, dia tidak bisa. Namun, tidak seperti memanah, Luan tidak ingin belajar apapun dari lawannya kali ini. Dia menunduk untuk melihat manual manufaktur lagi. Dia ingin melengkapinya dengan ide dan pemahamannya sendiri. Sebagai seorang pemula, dia dengan hati-hati melihat setiap kata pada manual manufaktur. Ada beberapa kata yang sulit dimengerti, dan dia harus mengingat kembali penjelasan di buku pelajaran. Dalam hal membaca, dia jauh lebih lambat dari lawannya. Meski demikian, Luan tidak terburu-buru karena dia tahu bahwa ketidaksabaran adalah hal yang paling menakutkan dalam hal semacam ini. Dia dengan sabar membaca setiap kata dari awal sampai akhir. Ketika dia benar-benar mengerti dan mengingatnya, dia menarik nafas dalam-dalam dan melihat ke atas. Pada saat itu, separuh bahan di atas meja lawannya telah dimasukkan ke dalam tungku. Api di tungku benar-benar berubah menjadi merah dan emas, dan ada semburan suara ledakan. Seolah merasakan tatapan Luan, lawannya mendongat dan menatap mata Luan. Kemudian, senyum dingin muncul di wajah orang itu saat dia mengacungkan jempol pada Luan. Dia tampak sangat arogan seolah-olah kemenangan ada di tangannya. Memang, pria tersebut memiliki peluang menang yang tinggi karena selama ini tidak melakukan kesalahan apapun, dan tidak ada kendala. Dari sudut pandangnya, kompetisi sudah berakhir. Namun demikian, Luan tidak akan menyerah, bahkan jika lawannya sudah setengah jalan, dan dia baru saja mulai. Mengambil nafas dalam-dalam, Luan mengangkat tangannya, dan nyala api merah menyala di atas telapak tangannya. Pada saat ini, ketika para penonton melihat Luan akhirnya melepaskan nyala api, mereka menghela nafas lega. Mereka telah menunggu terlalu lama, dan bahkan berpikir bahwa Luan bahkan tidak tahu bagaimana melepaskan apinya. Di kejauhan, Hanya juga menghela nafas lega. Tidak seperti yang lain, dia memahami kekuatan api Luan. Nyala api itu sudah meninggalkan kesan mendalam pada dirinya tiga kali. Luan menahan nyala api, menarik nafas dalam-dalam, dan melihat tungku di depannya. Ini adalah penyempurnaan senjata pertamanya dalam hidupnya, dan dia harus menganggapnya serius. Luan menyipitkan matanya dan melemparkan api ke dalam kuali. Namun, saat Luan hendak meraih materi berikutnya, adegan mengejutkan terjadi. Tungku itu langsung meleleh oleh nyala api. 263 Ketika orang banyak melihat adegan ini, mereka tidak bisa bereaksi sejenak. Ketika mereka melakukannya, mereka terkejut. Bagaimana tungku ini bisa terbakar begitu cepat? Hanya butuh dua nafas waktu. Segera, orang memikirkan perbedaan antara kedua tungku tersebut. Taman lentera memberi Wang Wei tungku yang bagus dan Luan tungku yang lebih rendah. Itu sebabnya terbakar ketika nyala api masuk. Pikiran ini dengan cepat muncul di benak semua orang. Segera, ada diskusi dan kecaman. Belum lagi mereka, bahkan Wang Wei tertegun dan berpikir demikian. Nyatanya, Wang Wei bahkan melirik pria paru baya itu dengan ekspresi sangat puas. Dia merasa pihak lain sangat bijaksana dan dia tidak peduli jika metode menang itu adil dan jujur. Menurutnya, itu sudah cukup selama dia menang. Ketika Han Ya dan Wang Sui melihat pemandangan ini, mereka mengerutkan kening bersama dan sedikit rasa dingin muncul di mata mereka. Mereka berdua menatap pria paru baya itu. Pada saat ini, pria paru baya itu juga bingung. Dia bersumpah ke surga bahwa tungku yang dia minta untuk diangkat orang persis sama. Tidak ada perbedaan. Baru saja, Wang Wei berbicara kasar padanya. Bagaimana mungkin dia masih memihak Wang Wei? Namun, dia tidak tahu mengapa tungku itu terbakar dalam sekejap. Curang! Curang! Tungkunya hilang! Persaingan macam apa ini? Taman Lentera yang bermartabat sebenarnya telah menjadi pesuru istana penguasa kota. Petik 2 Petik 2 Mendengarkan kecaman yang tak henti-hentinya dari penonton, dahi pria paru baya itu penuh keringat. Dia meraih kerah pelayan yang baru saja dibawa ke tungku dan bertanya dengan marah, Katakan padaku, Apakah kamu melakukan sesuatu? Tidak-tidak, pelayan itu sangat ketakutan hingga hati dan kantong empedunya akan pecah. Dia dengan cepat berkata, Kami baru saja mengeluarkannya dari gudang sesuai instruksi Anda. Kami tidak menyentuh apapun. Pria paru baya itu memandangi pelayan itu dan melihat bahwa dia tidak berbohong. Dia hanya bisa membuangnya ke samping dan dengan cemas melihat sekeliling. Di sebelah tungku yang terbakar adalah Luan yang tertegun. Ketika Luan melihat tungku sedang terbakar, hatinya tiba-tiba menjadi dingin. Ini sudah berakhir. Dia tahu bahwa tungku di depannya tidak buruk dan persis sama dengan milik pihak lain. Hanya ada satu alasan untuk membakar tungku, api suci surga ke-9. Dia tidak menyangka api suci surga ke-9-nya begitu mendominasi sehingga bahkan bisa membakar tungku. Namun, pada titik ini, dia harus menerima situasi saat ini. Tungku hancur. Bahkan jika dia membawa tungku lain, hasilnya akan sama. Tanpa tungku, sangat tidak mungkin untuk menyempurnakan senjata. Akibatnya, dia bahkan tidak bisa mengambil langkah pertama. Apa yang harus dia lakukan? Apa yang harus dia lakukan? Alis Luan berkerut saat dia menundukkan kepalanya dan merenung. Dia percaya bahwa pasti ada cara untuk memecahkan tungku tersebut. Terlepas dari apakah itu Wang Wei atau lawannya, mereka semua menatap Luan dengan senyum menghina. Tidak peduli apa, mereka memenangkan pertandingan ini dengan mudah dan tanpa tekanan apapun. Di kejauhan, alis Hanya yang panjang dan indah terjalin erat. Meskipun ekspresinya masih dingin, dia sangat cemas pada Luan di dalam hatinya. Bukan hanya dia, tapi seluruh penonton di bawah panggung menatap Luan. Sekarang tungku telah menghilang, apakah semuanya akan berakhir seperti ini? Tepat pada saat ini, semua orang tiba-tiba menyadari bahwa Luan yang telah menundukkan kepalanya selama ini tiba-tiba mengangkat kepalanya, dan cahaya terang tampak keluar dari matanya. Hanya dan Wang Sui juga tertegun. Mungkinkah Luan punya rencana? Mata Luan serius. Faktanya, dia tidak tahu apakah solusinya akan berhasil. Satu-satunya hal yang bisa dia lakukan sekarang adalah mencoba. Kemudian, semua orang melihat Luan mengangkat tangannya dan meletakkannya di depan dadanya. Kemudian, embusan udara dingin keluar dari tubuh Luan, membentuk kabut putih di sekelilingnya. Pada saat berikutnya, es sebening kristal muncul di tanah di depan Luan. Es terus naik dan menyebar ke atas. Pada akhirnya, itu berubah menjadi tungku. Tungku es. Semua orang di bawah panggung tercengang saat melihat tungku es. Kemudian, wajah mereka bersinar dengan kegembiraan. Sorakan dan tepuk tangan terdengar seketika. Tidak peduli apa itu, cukup memiliki tungku. Namun, tidak seperti orang-orang di bawah panggung, Wang Sue dan Han yang mengerutkan kening saat melihat pemandangan ini. Mereka berbeda dari yang lain. Meskipun mereka bukan penyuling senjata, mereka masih memiliki pengetahuan umum tentang penyempurnaan senjata. Tungku yang disebut, selain membawa api dan material, memiliki fungsi yang sangat penting, yaitu memperkuat nyala api. Kualitas tungku berhubungan langsung dengan apakah tungku dapat memperkuat nyala api atau tidak. Tapi tungku es Luan, bahkan dari jarak yang sangat jauh, mereka bisa merasakan udara dingin yang menusup tulang. Belum lagi memperkuat nyala api, tungku seperti itu pasti akan melemahkan nyala api. Namun, ketika Luan melemparkan api ke tungku lagi, mereka terkejut menemukan bahwa api tidak melemah sama sekali di tungku es. Tungku es juga tidak terbakar. Adegan ini membuat kedua wanita itu merasa sangat terkejut. Luan, yang berdiri di depan tungku, memandang api suci surga ke-9 di tungku es dan menghela nafas panjang. Sepertinya idenya benar. Pria dalam kabut hitam mengatakan bahwa api suci surga ke-9 dan es dalam adalah sama. Udara dingin es tidak bisa memadamkan api, dan api tidak bisa mencairkan es. Karena itu masalahnya, deep ice adalah wadah terbaik. Luan sangat senang dan dengan cepat mengambil materi di sampingnya. Namun, saat dia menuangkan bahan ke tungku, Luan berhenti. Dengan pengalaman membakar tungku, dia tahu bahwa jika apinya terlalu kuat, itu bisa membakar bahan menjadi abu dalam sekejap. Dulu, saat memurnikan pil, apinya tidak pernah menyentuh bahan apapun secara langsung. Namun, tahap penyempurnaan senjata ini tidak dapat dihindari. Luan ragu sejenak. Kemudian, dia mengulurkan tangannya dan mengeluarkan separuh nyala api di tungku es, hanya menyisakan separuh lainnya di dasar tungku es. Adegan ini menyebabkan semua orang terperangah. Namun, Luan belum selesai. Dia menciptakan kesalahan di tengah tungku. Ada banyak celah di patahan ini yang memungkinkan suhu api di bawahnya naik. Kemudian, Luan mengerutkan kening dan dengan hati-hati menempatkan materi pada kesalahan itu. Saat material ditempatkan di atas es, suhu menakutkan dari deep ice langsung membekukan semua yang ada di bawah material. Di atas material, suhu api suci surga ke-9 naik, tetapi dengan cepat melelehkan material. Efek melelehnya tidak buruk. Namun, ketika bahan meleleh menjadi cair dan mengalir ke bawah, mereka bersentuhan dengan deep ice dan langsung membeku menjadi es lagi. Petik 2.2 Luan hampir menjadi gila saat melihat pemandangan ini. Untuk pertama kalinya, dia tiba-tiba merasa bahwa api suci surga ke-9 dan es dalamnya terlalu sombong. Nyala apinya terlalu menakutkan, dan esnya terlalu menakutkan. Bagaimana dia akan menyempurnakan senjata jika dia tidak bisa melakukan apa-apa? Di kejauhan, semua orang di platform bundar memandang Luan yang berhenti lagi. Mereka tidak tahu apa yang terjadi karena pemandangan ditungku es terlalu sulit dideteksi. Bahkan Han Ya dan Wang Sui bingung dan tidak tahu mengapa dia tidak bergegas ke langkah selanjutnya. Lawannya memandang Luan dengan ejekan. Meskipun dia tidak tahu apa yang terjadi, yang pasti anak ini telah berhenti. Tampaknya anak ini benar-benar tidak memiliki bakat sedikitpun dalam menyempurnakan senjata. Saat ini, dia telah menyelesaikan lebih dari setengah proses pemurnian. Sekarang, tiga perempat bahan telah masuk ke tungku. Dia hanya harus menunggu bahan-bahan di dalam tungku menyatu sepenuhnya sebelum menuangkan bahan-bahan di kuartal terakhir. Setelah memurnikan selama waktu sebatang dupa, dia akan mengeluarkannya dan memadatkannya. Dan semua ini hanya membutuhkan waktu dua batang dupa. Dia tidak membuat kesalahan selama proses pemurnian. Dapat dikatakan bahwa meskipun lawannya tidak melakukan kesalahan, dia tetap akan menang tanpa keraguan. Benar saja, seiring berjalannya waktu, Luan mengerutkan kening dan berdiri di tempat yang sama seolah-olah dia bodoh. Lawannya, di sisi lain, bergerak maju dengan tertib. Kontras seperti itu membuat sorakan untuk Luan menjadi semakin lembut. Pada akhirnya, itu benar-benar sunyi. Semua orang menatap kosong pada pemuda yang berdiri di peron tinggi. Tangannya diletakkan di depannya, dan matanya terus-menerus melihat tangan kiri dan kanannya. Setelah menghabiskan waktu sebatang dupa, dia masih belum menunjukkan tanda-tanda bergerak. Melihat pemandangan ini, semakin banyak orang menggelengkan kepala dan menghela nafas. Bahkan Hania hanya bisa menggelengkan kepalanya dengan ringan. Tidak ada harapan di matanya. Pada saat ini, suara, bang, terdengar. Tungku lawan Luan mengeluarkan suara teredam. Kemudian, tombak panjang yang membara muncul dari dalam dan ditangkap oleh orang itu. Kemudian, orang itu mengeluarkan inti kristal dari kotak brokat dan meletakkannya dicelah di kepala tombak. Ukuran celahnya pas, tanpa perbedaan sedikitpun. Melihat ini, pria parubaya itu sangat gembira. Dia dengan cepat berjalan ke tengah platform bundar dan mengumumkan dengan keras, Sisi Wang Wei menang. 264 Bersamaan dengan suara pria parubaya itu, debu korek api ini sudah mengendap dan tidak ada lagi variabel. Pada titik ini, Luan masih berdiri di depan Tungku S, memandangi api yang menyala di Tungku dengan ekspresi bermartabat. Ini adalah pertama kalinya dia memurnikan senjata dan dia tidak pernah berpikir bahwa dia akan menghadapi rintangan sebesar itu dalam perjalanannya menyempurnakan senjata. Dia telah berpikir begitu lama tetapi masih tidak dapat menemukan solusi. Jika dia tidak menyelesaikan masalah ini, dia tidak akan pernah bisa memperbaiki senjata. Pria parubaya itu datang ke depan lawan dan mengambil senjata sambil tersenyum. Merasakan suhu panas dari senjata itu, dia tersenyum begitu lebar hingga dia bahkan tidak bisa menutup mulutnya. Dia juga seorang guru surgawi dan guru surgawi tingkat dua. Dia tahu bahwa bakatnya berhenti di sini. Setelah bertahun-tahun berkultivasi, dia tidak dapat mengambil langkah maju lagi. Dia tidak lagi fokus pada kultivasi dan malah fokus pada kekuatan tambahan lainnya. Yang paling penting tidak diragukan lagi adalah senjata. Dia tidak pernah memiliki senjata. Bukan karena dia tidak mampu membelinya, tetapi dia tidak pernah memiliki senjata yang cocok. Dia telah menemukan cetak biru ini di luar alam surgawi dan senjata yang tertulis di atasnya adalah yang paling cocok untuknya, jadi dia telah menghabiskan banyak uang untuk membelinya. Sekarang dia memiliki senjata di tangannya, bagaimana mungkin dia tidak bahagia? Dia dengan senang hati menyimpan senjata itu ke dalam cincin intersepatialnya dan berterima kasih kepada penyuling senjata itu lagi. Kemudian, dia memerintahkan orang untuk membawa material dari kedua sisi. Namun, ketika orang-orang hendak memindahkan tungku es itu, mereka tiba-tiba berhenti di depannya. Itu terlalu dingin. Itu sangat dingin hingga menembus ke tulang mereka. Meski mereka berada tiga meter dari tungku es dan mengenakan pakaian tebal, mereka masih merasakan dingin yang menusuk tulang. Rasa dingin seperti itu membuat mereka tidak berani melangkah maju. Seolah-olah mereka akan membeku menjadi es jika mereka maju selangkah lagi. Luan memperhatikan ini dan memandangi orang-orang. Dia menarik napas ringan dan berkata, Aku bisa melakukannya sendiri. Setelah selesai berbicara, Luan mengulurkan tangannya dan menyentuh tungku es. Tungku es dengan cepat menghilang, begitu pula api di dalamnya. Hanya dalam beberapa napas waktu, semuanya telah menghilang. Penurunan suhu yang tiba-tiba membuat orang-orang menghela nafas lega seolah-olah mereka telah lolos dari bencana. Mereka dengan cepat berjalan ke samping untuk meninggalkan tempat terkutuk ini. Setelah babak ketiga berakhir, skor kini menjadi 2 banding 1. Wang Wei memimpin dengan satu putaran. Ini menyebabkan Wang Wei, yang berada di kejauhan, tersenyum. Memang, semuanya seperti yang dia harapkan. Selama dia memenangkan ronde ini, ronde kelima tidak perlu muncul. Segera, pria parubaya itu datang ke panggung lagi. Melihat kerumunan di bawah panggung, dia berkata dengan lantang, selanjutnya, putaran keempat kompetisi, alkimia. Ketika mereka mendengar kata, pemurnian pil, kerumunan kembali bersorak. Namun, kali ini, teriakannya lebih lembut dari sebelumnya. Mungkin karena Luan mengecewakan dalam hal alat pemurnian, dan alat pemurnian tidak berbeda dengan memurnikan pil di mata orang biasa, jadi mereka mengira tidak ada ketegangan dalam pertandingan ini. Luan sudah kalah bahkan sebelum pertandingan dimulai. Namun, bagaimanapun juga, mereka dapat melihat para alkemis Wang Wei membuat pil. Itu sama dengan memurnikan senjata. Ini adalah sesuatu yang belum pernah mereka lihat sebelumnya. Oleh karena itu, apakah itu tepuk tangan atau sorakan, kebanyakan untuk Wang Wei. Sudah menjadi sifat manusia untuk menyembah yang kuat. Mendengarkan sorakan penonton, Luan menarik nafas dalam-dalam dan membiarkan dirinya keluar dari kekalahan tadi. Untungnya, dia tidak terobsesi dengan menang atau kalah, atau dia tidak bisa menerima kegagalannya. Yang perlu dia lakukan sekarang adalah berusaha sekuat tenaga untuk mempersiapkan babak berikutnya. Jika dia kalah dalam alkimia, maka dia akan benar-benar kalah. Pada saat yang sama, seseorang keluar dari sisi Wang Wei. Orang ini belum tua, paling lama 35 tahun. Dia berpakaian mewah dan berjalan dengan mencolok. Kesombongannya bisa dilihat dalam setiap gerakannya. Seseorang di bawah panggung mengenali orang ini dan dengan cepat berkata, orang ini tampaknya telah bergabung dengan rumah Tuan Kota dalam dua bulan terakhir. Dia belum tua, tetapi dia adalah seorang alkemis sejati. Meskipun dia hanya seorang alkemis tingkat satu sekarang, masa depannya tidak terbatas. Mendengar ini, orang di sebelahnya tiba-tiba mengerti dan segera menatap pemuda itu. Utaran keempat kompetisi masih akan ditentukan oleh Taman Lenteraku. Setelah melihat pemuda itu berjalan ke samping, lelaki parubaya itu memandang ke arah hadirin lagi dan berkata dengan lantang, seperti yang diketahui semua orang, ada juga seorang alkemis di Taman Lentera saya, alkemis matahari yang terkenal. Dengan itu, seseorang berjalan keluar dari samping. Ini adalah seorang lelaki tua dengan rambut dan janggut putih. Namun, semangat orang ini masih tinggi. Dia berjalan sangat mantap dan matanya memancarkan cahaya seperti sumur kuno. Dia tampak seperti orang bijak. Benar saja, setelah melihat alkemis Sun muncul, para penonton bersorak-sorai. Memang, alkemis Sun sangat terkenal di Kota Perbatasan Tengah. Pria parubaya ini memiliki lebih dari satu bisnis di Taman Lentera. Obat mujarab yang dimurnikan oleh alkemis Sun bermanfaat bagi Master Surgawi dan orang-orang biasa di Kota Perbatasan Tengah. Alkemis Sun adalah alkemis tingkat 2 Taman Lentera saya. Saya orang awam dalam alkimia, jadi babak selanjutnya akan diadili oleh alkemis Sun. Pria parubaya itu berkata dengan lantang, adapun pertanyaannya, itu akan diputuskan oleh alkemis Sun. Setelah itu, pria parubaya itu dengan hormat memberi isyarat mengundang ke alkemis Sun, dan alkemis Sun dengan sopan menanggapi. Jelas, alkemis Sun diperlakukan dengan sangat baik oleh pria parubaya itu. Pria parubaya itu pergi, meninggalkan alkemis Sun berdiri di tengah keduanya, menghadap penonton. Alkemis Sun tidak berbicara lebih dulu, tetapi berbalik untuk melihat Luan dan bertanya dengan suara yang dapat didengar semua orang, bolehkah saya bertanya apakah Anda tahu alkimia? Luan terkejut dan menatap alkemis Sun dengan takjub. Dia tidak tahu mengapa alkemis Sun menanyakan pertanyaan seperti itu. Melihat keraguan Luan, alkemis Sun dengan lugas berkata, jika kamu tidak tahu alkimia, maka tidak perlu mengadakan kompetisi ini. Alkimia bukanlah pertunjukan monyet, tidak perlu tampil di depan banyak orang. Begitu kata-kata ini keluar, penonton tiba-tiba menangis. Mereka benar-benar ingin melihat seorang alkemis memperbaiki ramuan. Ini adalah sesuatu yang hanya akan mereka lihat sekali seumur hidup. Jika Luan benar-benar tidak tahu cara memurnikan ramuan, bukankah harapan mereka akan sia-sia? Namun, ini adalah keputusan alkemis Sun. Tidak ada yang berani tidak menghormati alkemis Sun, jadi semua orang memandang Luan dengan harapan, berharap dia benar-benar tahu cara memperbaiki ramuan. Di samping, Han Ya dan Wang Sui juga memandang Luan. Han Ya mengerutkan kening karena dia tidak tahu apakah Luan tahu cara memperbaiki ramuan. Di bawah tatapan penuh harap semua orang, Luan menarik napas ringan, sedikit menganggup dan berkata, Aku tahu sedikit. Begitu kata-kata ini keluar, hati setiap orang dipenuhi dengan sukacita. Namun, ketika alkemis Sun mendengar jawaban yang ambigu ini, dia mengerutkan kening. Dia hanya membaca buku dan tidak berlatih alkimia, jadi bisa dikatakan dia hanya tahu sedikit. Dia langsung bertanya, Apakah Anda pernah berhasil memurnikan ramuan? Ya, Luan menganggup dan berkata, Ramuan macam apa? Alkemis Sun bertanya lagi. Semua orang memandang Luan dengan penuh harap, menunggu jawaban Luan. Namun, lawan Luan penuh dengan penghinaan. Menurut pendapatnya, dengan usia Luan, bahkan jika dia bisa memperbaiki eliksir, itu akan menjadi eliksir tingkat terendah. Ketika Luan mendengar pertanyaan alkemis Sun, dia merenung sejenak dan menarik napas ringan lagi. Matanya menyipit dan dia berkata, Ramuan ganda empat rasa. Begitu kata-kata ini keluar, penonton tercengang dan saling memandang dengan bingung. Apa itu ramuan empat rasa ganda? Kenapa mereka belum pernah mendengarnya? Tampaknya itu bukan obat mujarab yang kuat atau terkenal. Namun, ketika semua orang melihat ke atas panggung lagi, mereka menemukan bahwa wajah alkemis Sun, Wang Wei, dan alkemis lainnya semuanya digantikan oleh keterkejutan. Bahkan medisin Master Sun, yang memiliki kepribadian tenang, tidak bisa menahan keterkejutan di wajahnya, apalagi lawan Luan. Dia tercengang dan tidak bisa mengatakan sepatah kata pun saat dia menatap Luan. Orang lain mungkin tidak tahu apa itu ramuan empat rasa ganda, tetapi mereka sangat jelas tentangnya. Alasan mengapa ramuan empat rasa ganda tidak terkenal bukan karena tidak kuat, tetapi karena terlalu sulit untuk disempurnakan. Sebagai obat mujarab kelas 1, ramuan empat rasa ganda sangat sulit untuk disempurnakan bahkan untuk alkemis Sun saat ini. Apalagi dia tidak berani mengatakan bahwa dia memiliki tingkat keberhasilan 100%. Obat mujarab ini sangat memakan waktu untuk disempurnakan, dan normal untuk memperbaikinya selama beberapa jam. Seseorang yang bisa menyempurnakan ramuan empat rasa ganda sudah cukup untuk membuktikan tingkat alkimianya. Ekspresi Wang Sui juga penuh keterkejutan. Dia juga tahu kekuatan ramuan empat rasa ganda. Itu adalah ramuan terbaik untuk meningkatkan kekuatan guru surgawi di antara ramuan kelas 1. Namun, betapapun terkejutnya mereka, ada satu orang yang lebih kaget dari mereka. Orang itu adalah Hanya. Hanya berdiri di tepi panggung bundar dengan linglung karena dia ingat apa yang terjadi di puncak air jernih. Saat itu, Wei Tao memegang ramuan empat rasa ganda dan bertanya pada Luan dengan wajah serius. Sekarang, sepertinya Luan benar-benar berbohong saat itu. 265. Mengingat adegan itu, semakin dia berpikir, semakin tubuhnya terasa mati rasa. Dia menatap kosong ke arah Luan yang jauh, melihat pandangan belakang pemuda itu. Dia sebelumnya memberitahu Wei Tao bahwa tidak peduli berapa banyak kartu truf yang dimiliki pemuda ini, dia tidak akan terkejut. Wei Tao juga mengatakan hal yang sama, tapi dia tahu dia hanya bercanda. Tidak peduli siapa itu, kartu truf mereka terbatas. Bagaimana mungkin ada kartu truf yang tak ada habisnya. Tetapi pada pemuda ini, dia benar-benar terguncang. Satu demi satu kartu truf muncul, menyebabkan dia berpikir bahwa dia akhirnya melihat pemuda ini. Tapi sekarang, dia tidak lagi percaya pada penilaiannya sendiri. Pemuda ini, sebenarnya adalah seorang apoteker. Berdasarkan usianya, untuk bisa berkultivasi ke levelnya saat ini sudah menjadi fantasi. Siapa yang mengira dia bisa memperbaiki pil? Sekarang dia memikirkannya, tidak heran Luan berani menerima taruhan ini, dia sebenarnya memiliki kepercayaan diri untuk menang. Di sisi lain meja bundar, tatapan Wang Sui sangat serius saat dia menatap Luan. Bakat dan potensi Luan jauh melebihi imajinasinya. Selain itu, dia sebelumnya telah menyinggung pemuda ini, menyebabkan dia ragu apakah dia harus mencekik orang ini di buayan. Setelah dua nafas, Wang Sui menarik nafas dalam-dalam. Tanpa menoleh, dia dengan dingin berkata kepada Wang Wei yang berpuas diri, besiaplah untuk babak berikutnya. Wang Wei yang berpuas diri tercengang, dia menoleh ke saudara perempuannya dan bertanya, apa maksudmu? Orang-orangmu bukan lawannya, Wang Sui tidak menjelaskan banyak, dia langsung berkata, putaran ini pasti kalah, besiaplah untuk babak berikutnya. Wang Wei tercengang, wajahnya berangsur-angsur berubah dari keterkejutan yang menyenangkan menjadi keheranan, dan akhirnya menjadi murung. Tidak peduli apa, dia percaya bahwa saudara perempuannya tidak akan membohonginya, dan penilaian saudara perempuannya pasti di atas dirinya. Memikirkan hal ini, Wang Wei dengan sinis memelototi pemuda itu, tinjunya terkepal erat. Pil ganda empat rasa. Alkemis Sun terkejut, dia buru-buru bertanya, apakah Anda membawanya, bisakah Anda membiarkan saya melihatnya? Karena dia sudah mengatakannya, Luan tidak perlu menyembunyikannya. Dia mengeluarkan pil empat rasa ganda dari cincinnya dan memberikannya kepadanya. Setelah alkemis Sun menerimanya, matanya dipenuhi kegembiraan. Pil empat rasa ganda ini sempurna. Dia telah melihat pil yang tak terhitung jumlahnya dalam hidupnya, bahkan pil dual four flavor, tapi tidak ada yang bisa dibandingkan dengan pil di depannya ini. Bagus, bagus, bagus. Alkemis Sun berteriak tiga kali berturut-turut. Suaranya yang bergetar membuatnya mustahil untuk menyembunyikan kegembiraan di dalam hatinya. Dia dengan hati-hati mengembalikan pil itu ke Luan, dan suaranya menjadi lebih lembut. Dia tersenyum dan berkata, teman kecil, apakah kamu punya waktu untuk mengobrol dengan lelaki tua ini? Penonton di bawah panggung gemetar saat mendengar ini. Mereka tidak menyangka bahwa alkemis Sun akan mengubah cara dia memanggil Luan. Luan mengambil kembali pilnya, tersenyum, dan membungkuk dengan hormat. Iya. Melihat sikap Luan yang sopan, master pengobatan Sun bahkan lebih senang lagi. Dia kemudian berbalik untuk melihat pemuda di sisi lain. Dia mengerutkan kening dan bertanya dengan tidak sabar, apakah kamu masih ingin bersaing? Alkimia bukanlah pertunjukan monyet. Apa gunanya bersaing ketika hasilnya sudah diputuskan? Petik 2.2 Semua orang memandang alkemis Sun dengan heran. Mereka tidak menyangka alkemis Sun menjadi bermusuhan begitu cepat. Wajah pemuda itu juga merah dan putih. Dia menoleh untuk melihat Wang Wei, hanya untuk menemukan bahwa wajah Wang Wei sangat menyeramkan. Wang Wei menatapnya, jelas tidak membiarkannya kalah tanpa perlawanan. Pria muda itu gemetar, dan menoleh untuk melihat alkemis Sun. Dia menelan seteguk air liur dan berkata dengan keras, siapa yang tahu jika pil empat rasa ganda ini dibuat olehnya. Mungkin dia yang membelinya. Jika kita tidak bersaing, siapa yang tahu siapa yang memiliki kemampuan sebenarnya. Kata-kata pemuda itu agak masuk akal. Alkemis Sun menganggukkan kepalanya dan berkata, kalau begitu, kompetisi ini akan bersaing dalam menyempurnakan pil empat rasa ganda. Begitu dia mengatakan ini, penonton bersorak-sorai. Mereka bersorak karena akhirnya bisa melihat alkimia. Dari penampilan alkemis Sun, Luan ini jelas tahu cara memurnikan pil. Alhasil, persaingan pun semakin seru. Namun, setelah mendengar kata-kata, pil empat rasa ganda, wajah pemuda itu tenggelam. Dia hanyalah alkemis tingkat satu biasa. Pil ganda empat rasa ini adalah pil tingkat satu teratas. Itu lebih sulit daripada pil tingkat satu lainnya. Namun, alkemis Sun tidak peduli. Dia memandang mereka berdua dan berkata dengan lantang, Aku tidak perlu memberitahumu resep pil rasa empat ganda, kan? Resepnya bukan rahasia, tetapi sangat sulit untuk disempurnakan. Saya kebetulan memiliki bahan untuk pil empat rasa ganda di sini, cukup untuk Anda berdua perbaiki. Alkemis Sun mengeluarkan beberapa bahan dari cincin luar angkasanya dan meletakkannya di atas meja di depan kedua orang itu. Kemudian, dia berkata dengan lantang kepada semua orang, Putaran keempat sangat sederhana. Orang yang dapat menyempurnakan pil dua rasa empat rasa terlebih dahulu akan menang. Jika mereka benar-benar menyempurnakannya pada saat yang sama, orang dengan kualitas yang lebih baik akan menang. Kemudian, alkemis Sun menoleh untuk melihat kedua orang itu dan berkata, Sekarang, mari kita mulai. Saat suaranya jatuh, Luan dan pemuda itu bergerak bersama. Pemuda itu dengan cepat mengambil bahan-bahan di atas meja dan mulai menyesuaikan dengan rasio dalam ingatannya. Memang, pil dua rasa empat adalah puncak pil tier satu, dan tidak ada yang tidak tahu setiap langkahnya. Karena bisa menyempurnakan pil empat rasa ganda adalah impian setiap alkemis tingkat satu. Efek dari pil dual four flavor juga sangat sederhana. Itu bisa meningkatkan atribut dari Master Surgawi tingkat satu dan bahkan meningkatkan peluang untuk menembus ke Master Surgawi tingkat dua. Hanya poin ini saja sudah cukup untuk membuat semua Master Surgawi level satu menjadi gila. Pria muda ini hanyalah seorang Master Surgawi level satu, tetapi dia juga lebih bersemangat untuk mendapatkan pil rasa empat ganda daripada orang lain. Dia telah mencoba menyempurnakan pil rasa empat ganda berkali-kali, tetapi setiap kali dia gagal. Bahkan langkah penyesuaian pertama sangat merepotkan. Tidak mungkin ada penyimpangan sedikitpun dalam rasio bahan. Ini karena pil ini mengandung lima atribut berbeda. Bahkan jika ada jejak atribut tambahan, itu akan menyebabkan pil itu meledak. Timbangan biasa tidak bisa mencapai presisi ekstrim. Bahkan skala kecil di apotek tidak bisa mencapai ini. Jika dia ingin mencapai presisi, dia harus menggunakan tangan sang alkemis untuk merasakannya. Pria muda itu dengan hati-hati menimbang setiap bahan dan menutup matanya, takut dia akan melakukan kesalahan. Dia menghabiskan waktu lama untuk mengkonfirmasi setiap materi. Pada saat dia selesai menimbang semua bahan di atas meja, waktu senilai dua batang dupa telah berlalu. Waktu berlalu, dan dia tidak berani menunda lebih jauh. Dia dengan cepat menyatukan bahan-bahan itu. Setelah menyatukan bahan-bahan itu, dia dengan cepat memasukkannya ke dalam wadah dan mulai menumbuknya. Proses menumbuk sangat khusus. Jika dia menumbuknya secara acak, itu akan merusak ketangguhan beberapa material. Oleh karena itu, diperlukan metode dan arah tertentu. Menumbuk sangat memakan waktu. Jika dia ingin mengubahnya menjadi bubuk sepenuhnya, dia harus melakukannya setidaknya seratus kali. Pria muda itu dengan hati-hati menumbuknya lagi dan lagi, lalu menggilingnya. Di musim dingin, dahinya dipenuhi keringat. Unggungnya benar-benar basah kuyuk, entah karena banyak sekali mata yang memandangnya atau karena dia benar-benar ingin sukses, itu membuatnya sangat gugup. Akhirnya, setelah menghabiskan dua batang dupa, pemuda itu menghela nafas panjang. Melihat bedak di dalam wadah, hatinya yang gemetar sedikit lega. Dia memegang wadah itu seolah-olah sedang memegang harta karun dan dengan hati-hati mendekati wadah batu itu. Dia dengan hati-hati menuangkan bubuk itu ke dalamnya, takut angin akan menerbangkannya. Pada titik ini, dia baru menyelesaikan langkah pertama dari proses pemurnian pil. Penyesuaian dan penggilingan hanyalah awal yang singkat. Namun, tidak mudah untuk mengambil langkah pertama ini. Pria muda itu menyeka keringat di dahinya dan buru-buru pergi ke samping untuk mempersiapkan langkah selanjutnya. Langkah selanjutnya adalah memurnikan cairan pertama, Black Mountain Juice. Pemurnian pil empat rasa ganda dibagi menjadi enam langkah, dan jus gunung hitam adalah cairan pertama yang disuling. Bahannya adalah batu hitam besar di depannya yang terlihat seperti arang. Itu disebut batu gunung hitam. Batu gunung hitam ini dapat dimurnikan menjadi cairan seperti tinta, tetapi juga sangat sulit untuk disuling. Itu adalah proses yang memakan waktu dan melelahkan untuk mengekstrak Black Mountain Juice. Lebih penting lagi, jika apinya tidak cukup kuat, bahkan jika Black Mountain Stone-nya dibakar menjadi abu, Black Mountain Juice tidak akan muncul. Pria muda itu menarik nafas dalam-dalam dan melepaskan apinya sendiri. Nyala api di tangannya langsung naik dan memancarkan cahaya yang kuat. Wow! Semua orang di bawah panggung berseru. Pria muda itu mengungkapkan senyum langka. Dia hampir melupakan kepercayaan dirinya setelah disempurnakan sampai sekarang. Memurnikan pil membutuhkan kepercayaan diri. Kalau tidak, dia pasti akan gagal jika dia takut. Namun, pada saat ini, sebuah suara tiba-tiba terdengar. Utaran keempat, Luan menang. 266. Pria muda itu tertegun sejenak sebelum tubuhnya bergetar. Dia dengan cepat berbalik dan melihat ke atas. Kemudian dia melihat dengan matanya sendiri bahwa alkemis Sun sedang memegang pil yang baru disempurnakan yang masih mengeluarkan aroma pil yang kaya. Pil ganda empat rasa. Pria muda itu melihat pola dan bentuk pil itu. Itu persis sama dengan gambar di buku yang dia baca. Melihat pil itu, mata pemuda itu berubah dari tidak percaya menjadi lamban. Akhirnya, dia duduk di tanah dengan putus asa. Dia hilang. Dia kalah telak. Bagaimana ini mungkin? Bagaimana ini mungkin? Ketika dia baru saja mencapai langkah kedua dan bahkan melepaskan nyala api, pihak lain telah menyempurnakan pilnya. Dalam waktu kurang dari waktu yang dibutuhkan untuk membakar lima batang dupa, bahkan belum setengah jam berlalu, dan dia telah memurnikan pil obat kelas satu yang paling langka. Perbedaan di antara mereka seperti langit dan bumi. Bukan hanya dia, bahkan alkemis Sun pun terkejut. Dia menyaksikan seluruh proses pemuda ini memurnikan pil. Kecepatan tekniknya dan kekuatan nyala api membuatnya merasa seperti keajaiban. Tahap modulasi awal dilalui dalam sekejap. Tidak ada proses penimbangan yang cermat sama sekali. Saat memurnikan batu gunung hitam, batu itu hampir seketika menghilang di bawah nyala api. Nyala api yang menakutkan membuatnya sangat ketakutan. Adapun teknik mengambang cair, bahkan dia merasa sulit melakukannya. Dari awal hingga akhir, semuanya dilakukan sekaligus, tanpa satu jeda pun di antaranya. Penyempurnaan sempurna. Di kejauhan, Han Ya dan Wang Sue menatap pemuda itu dengan kaget. Tidak peduli apa, waktu pemurniannya terlalu singkat. Alkemis Sun dengan enggan mengembalikan pil itu ke Luan dan menghela nafas, teknik teman kecil benar-benar membuatku malu. Orang tua ini malu akan inferioritasnya. Luan mengambil kembali pil itu dan tersenyum. Dia membungkuk dan berkata, senior melebih-lebihkan saya. Itu tidak melebih-lebihkan, itu teman kecil yang terlalu rendah hati. Alkemis Sun menggelengkan kepalanya dan berkata sambil menghela nafas, dengan bantuan teman kecil, tampaknya keluarga Han akan bangkit kembali. Luan tersenyum dan melihat Alkemis Sun pergi. Saat ini, pria parubaya itu datang ke meja bundar lagi. Kali ini, dia menatap Luan dengan tatapan yang lebih ramah. Busur dan anak panah dan bubuk wangi hanyalah benda yang bisa dimainkan oleh orang biasa. Pemurnian dan alkimia adalah hal yang sangat dia pedulikan. Pria muda ini sangat kuat dalam alkimia sehingga dia memperlakukannya setara. Selamat untuk pahlawan muda Lu. Pria parubaya itu menangkupkan tangannya dan tersenyum sambil berkata, Di masa depan, jika pahlawan muda punya waktu, silakan datang ke sini untuk bermain. Kami memiliki semua yang Anda butuhkan, dan Anda dapat menikmati sebanyak yang Anda inginkan. Luan terkejut dan dengan cepat berkata, Senior terlalu sopan. Terima kasih kembali. Pria parubaya itu berkata sambil tersenyum, lalu menepuk pundak Luan dan berkata, Di masa depan, saya harap pahlawan muda dapat memberi saya lebih banyak nasihat dalam alkimia. Mendengar ini, Luan tersenyum canggung, tidak tahu harus berkata apa. Dalam hatinya, kultivasi masih merupakan hal yang paling penting. Alkimia hanyalah sesuatu yang akan dia teliti di waktu luangnya. Pada saat ini, semua orang di bawah panggung masih agak tidak puas. Durasi penyempurnaan pil terlalu singkat, dan mereka menyaksikan dengan bingung sebelum mereka bisa memahami apapun. Tapi masa lalu adalah masa lalu. Pria parubaya itu datang ke tepi platform bundar dan berkata dengan keras kepada semua orang, Sekarang, mari kita mulai putaran terakhir, Dadu. Begitu kata-kata ini diucapkan, kerumunan sekali lagi bersorak dan tertawa. Sorak sore itu karena masih ada satu babak terakhir yang harus ditonton, dan tawa itu karena mereka tidak menyangka bahwa faktor penentu terakhir adalah permainan dadu. Dibandingkan dengan penyempurnaan senjata dan alkimia yang baru saja berakhir, babak ini benar-benar terlalu tidak dapat ditampilkan. Hanya saja semua orang suka bermain dadu, jadi semua orang sangat tertarik dengan babak terakhir ini. Begitu suara pria parubaya itu turun, Wang Wei mendengus dingin, mengangkat kepalanya, melepas mantelnya, dan melangkah ke tengah. Dalam pertempuran terakhir ini, dia akan menjadi orang yang merebut lapangan. Ketika penonton di bawah panggung melihat Wang Wei secara pribadi muncul, mereka tidak terkejut sama sekali. Ini karena Wang Wei sangat suka berjudi, dan dia juga sangat ahli dalam hal itu. Dia memiliki beberapa kasino di bawah kendalinya, dan dia biasanya suka nongkrong di kasino. Keahlian berjudinya juga sangat bagus, dan sangat sedikit orang yang bisa memenangkan uang di tangannya, apalagi dalam beberapa tahun terakhir, bisa dikatakan dia tidak pernah kalah. Meskipun semua orang diam-diam mengejek Tuan Muda dari City Lord Mansion sebagai pemborosan yang bahkan lebih buruk dari orang biasa, mereka tetap mengagumi orang ini dalam hal perjudian. Melihat Wang Wei datang dari jauh, mata Luan sangat tenang, tanpa ada riak. Bahkan, dia juga punya sedikit pengalaman bermain dadu. Ketika mereka berada di gua budak, semua orang tidak melakukan apa-apa, jadi mereka belajar membuat dadu dan bermain dengannya. Namun, saat itu, mereka hanya bermain-main. Ini adalah pertama kalinya Luan benar-benar memainkannya di atas panggung. Ketika pria parubaya itu melihat Wang Wei berjalan dengan kepala terangkat tinggi, dia mengerutkan kening dan tiba-tiba merasa sedikit tidak senang. Apalagi sekarang, ketika dia ingin menyenangkan Luan, dia secara alami semakin muat dengan perilaku Wang Wei. Pada saat ini, dia bahkan memikirkan cara bermain dadu agar Luan lebih mungkin menang. Ketika dia melihat Wang Wei berdiri diam, dia berkata dengan keras, jadi, aturan putaran kelima adalah Tidak perlu, aku akan melakukannya sendiri. Wang Wei tiba-tiba mengangkat tangannya dan langsung menyelak kata-kata pria parubaya itu. Dia berteriak keras, Saya tuan muda dari kota perbatasan tengah, jadi saya bangkir di sini, dan semuanya terserah saya. Kata-kata pria parubaya itu tersangkut di tenggorokannya, dan wajahnya tiba-tiba menjadi gelap. Namun, bukanlah tindakan bijak untuk menyinggung Wang Wei sekarang, karena keluarga Wang masih menjadi penguasa kota perbatasan tengah. Dia hanya bisa mengerutkan kening dan menyingkir dengan sedih. Di bawah tatapan semua orang, Wang Wei tiba-tiba mengangkat meja di sebelahnya dan meletakkannya di antara mereka. Kemudian, dengan kilatan splash ringnya, dua set dadu dan cangkir dadu diletakkan di depan mereka dalam sekejap. Seseorang yang bisa membawa dadu dan cangkir dadu bersamanya sudah cukup untuk menunjukkan betapa dia sangat suka berjudi. Aturannya sangat sederhana. Wang Wei meletakkan tangannya di atas meja, menatap Luan dengan diam-diam, dan berkata dengan keras, Ayo tebak angkanya. Siapapun yang tidak bisa menebak dengan benar terlebih dahulu kalah. Luan sedikit mengernyit, menatap Wang Wei, mengangguk lembut, dan berkata, Oke. Wang Wei mencibir, berdiri tegak, dan berkata dengan lantang, Aku akan menjadi bangkir, tebak dulu. Setelah itu, Wang Wei segera mengambil dadu, melemparkannya ke dalam cangkir dadu, lalu dengan cepat mengocoknya ke udara. Getarannya terkadang cepat dan terkadang lambat, dan suara dadu datang dan pergi. Jika dadu terus mengenai cangkir dadu, mungkin untuk mendengar angkanya, tetapi terlalu sulit untuk melemparkannya ke udara. Jelas, Wang Wei sama sekali tidak memberi Luan kesempatan. Dia ingin membunuh Luan begitu dia muncul. Penonton terdiam, semua orang memandangi panggung dengan tenang, seolah-olah hanya ada suara dadu yang dikocok di dunia. Tidak ada yang mengira bahwa permainan dadu biasa akan sangat penting. Bang! Tiba-tiba, Wang Wei membanting cangkir dadu di atas meja, mendongak, dan menatap Luan dengan provokatif, dan bertanya dengan sinis, katakan padaku, berapa poin? Luan sedikit mengernyit. Dia tidak tahu berapa banyak poin yang ada di tiga dadu hanya dengan suaranya. Dia belum pernah berlatih, dan dia mungkin tidak bisa. Melihat cemberut Luan, senyum Wang Wei menjadi semakin dingin. Apa? Kamu tidak tahu cara menebak? Wang Wei berkata dengan mengejek, tidak masalah. Tebak saja secara acak, bagaimana jika saya benar? Semua orang di bawah panggung mengerutkan kening ketika mereka mendengar ini. Peluang satu dari delapan belas untuk menebak dengan benar sedikit terlalu rendah. Namun, tidak ada yang mengatakan apapun, diam-diam menunggu jawaban Luan. Kerutan Luan semakin dalam. Kemudian, di bawah tatapan semua orang, dia perlahan menutup matanya. Kenapa? Kamu hanya tidak ingin bicara. Wang Wei mengejek lagi, jangan khawatir, aku akan memberimu waktu untuk berpikir. Empat poin, kata Luan tiba-tiba. Jawaban tiba-tiba mengejutkan semua orang. Itu juga mengejutkan Han Ya, yang berada jauh, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melibatkan tangannya. Jika tebakannya benar, maka inti kristal akan berada di tangan mereka. Tubuh semua orang bergetar, karena mereka sudah mengatakannya, mereka tidak bisa mengubahnya. Jadi, mereka dengan cepat menatap Wang Wei. Namun, mereka menemukan bahwa wajah Wang Wei pucat pasi. Pada saat ini, Luan membuka matanya, menatap Wang Wei dengan tenang, dan berkata dengan ringan, saya mengatakan empat poin, buka. Petik 2 Petik 2 Wajah Wang Wei sedikit suram. Dia menatap Luan, tapi tangannya tidak bergerak. Membuka. Buka. Mengapa tidak? Apakah Anda mencoba untuk menipu? Petik 2 Petik 2 Tiba-tiba, ada banyak kebisingan dari penonton. Semua orang bisa melihat bahwa Luan mungkin menebak dengan benar. Mereka takut Wang Wei akan menipu, jadi mereka berteriak keras. Di depan begitu banyak orang, dan dengan para guru tahu di sekitarnya, jika Wang Wei berbuat curang, dia akan mudah ditemukan. Wajahnya suram, dan dia hanya bisa membuka cangkir dadu. Empat poin. Tidak ada perbedaan sedikitpun. 267 Pria parubaya itu maju selangkah dan tertegun saat melihat tiga dadu. Kemudian, dia mengumumkan dengan lantang kepada semua orang. Empat poin. Begitu dia mengatakan itu, semua orang bersorak serempak. Mereka tidak menyangka pemuda ini, yang terlihat begitu lembut dan tenang, akan tahu cara berjudi dengan dadu. Lebih penting lagi, mendengarkan dadu bukanlah sesuatu yang bisa dipelajari dalam satu atau dua tahun. Hanya ada beberapa orang di seluruh kota Zhongjing yang tahu cara mendengarkan dadu. Belum lagi mereka, bahkan hanya terkejut saat dia menatap Luan dengan matanya yang indah. Namun, dia tidak berpikir sama dengan yang lain. Dia berpikir bahwa Luan pasti menggunakan metode lain. Iya, Luan tidak mendengarkan sama sekali. Dia menggunakan persepsinya. Meskipun Luan telah bermain dadu beberapa kali, dia hanya memainkannya dengan santai dan tidak pernah benar-benar mempraktikannya. Dia tidak bisa mengenali suara dadu pada percobaan pertamanya. Oleh karena itu, saat dia menutup matanya, Luan mengangkat sembilan matahari yang membara di tubuhnya. Dalam sekejap, aliran panas terpancar dari tubuhnya. Dimanapun panas menyelimuti, itu akan menjadi batas dan persepsinya. Oleh karena itu, ketika dia secara sadar mengirimkan panas melalui celah di cangkir dadu, dia dapat dengan jelas merasakan angkanya. Selama ada celah, panasnya tidak bisa dihentikan. Bahkan jika tidak ada celah, Luan dapat merasakan bentuk cangkir dadu selama dia memiliki cukup waktu untuk menelan panasnya. Ini adalah kekuatan batas. Itu juga alasan terpenting mengapa Luan tidak takut berjudi dengan pihak lain. Bagaimana kamu tahu, wajah Wang Wei menegang, dia baru saja menggunakan metode yang sangat canggih, tapi dia tidak menyangka Luan akan mengenalinya. Dia mengertakkan gigi dan bertanya, apakah kamu bermain denganku? Luan tidak bergerak, dia hanya menatap Wang Wei dengan tenang dan berkata, sekarang giliranku. Setelah itu, Luan memasukkan dadu ke dalam cangkir dadu. Dia tidak tahu metode lanjutan apapun, jadi dia hanya mengocoknya sebentar dan meletakkannya di atas meja. Sembilan poin. Sebelum Luan sempat bertanya, Wang Wei segera berkata sambil mencibir, dua, tiga, empat, sembilan poin. Luan sedikit mengernyit dan membuka cangkir dadu. Benar saja, itu sembilan poin, dan dua, tiga, empat, dan tidak ada perbedaan. Sembilan poin benar. Tria parubaya itu tampak tertarik dan mengumumkan dengan lantang. Ada sorakan lagi dari penonton, tapi Luan sedikit mengernyit. Dia bisa merasakan bahwa pihak lain tidak memiliki penghalang persepsi seperti dia. Sebaliknya, dia menggunakan telinganya untuk mendengarkan. Kecuali kekuatan pihak lain lebih tinggi darinya, dan penghalang lebih kuat darinya, mustahil baginya untuk tidak menyadarinya. Jika dia hanya menggunakan telinganya untuk mendengarkan, maka dia punya banyak cara untuk menghadapinya. Tepat saat Luan berpikir, Wang Wei sudah melempar cangkir dadu. Luan terkejut. Dia menyaksikan Wang Wei melempar cangkir dadu dengan keras dan berat ke atas meja. Wang Wei kemudian mengangkat kepalanya dan menatapnya dengan senyum sinis. Tebakan. Wang Wei mencibir dan berkata dengan provokatif, Mari kita lihat bagaimana Anda akan menebak kali ini. Kali ini, Wang Wei memang sangat percaya diri, karena jika ingin menebak angka yang benar, yang terpenting adalah saat hidangan diletakkan di atas meja. Dia sengaja memperkeras bagian terakhir untuk mengganggu pendengaran pihak lain. Namun, empat belas poin, kata Luan. Wang Wei terkejut. Dia menatap Luan yang tenang dengan heran. Sejujurnya, bahkan dia tidak yakin berapa banyak poin yang dia dapatkan kali ini. Karena itu, dia dengan cepat mengangkat cangkir dadu dan melihatnya. Empat belas poin, Luan benar. Tria parubaya itu berteriak kegirangan, membuat penonton heboh. Bagaimana mungkin, Wang Wei berkata dengan panik, bagaimana kamu bisa tahu. Luan memandang Wang Wei dengan tenang. Tidak ada belas kasihan di matanya, tetapi hanya ketidakpedulian. Dia mengangkat cangkir dadunya lagi, tapi kali ini, dia tidak melemparnya dengan keras. Sebaliknya, dia mengguncangnya dengan lembut. Bang! Hanya dengan goyangan, Luan meletakkan cangkir dadu di atas meja. Namun, tindakan sederhana ini menyebabkan Wang Wei langsung mengerutkan kening. Karena dia dapat dengan jelas mendengar bahwa suara dadu yang mengenai cangkir dadu telah benar-benar berubah. Jika tadi itu adalah suara yang renyah, maka itu adalah suara yang sangat membosankan dan sangat membosankan. Seolah-olah itu bukan pukulan dadu, tapi besi. Apa yang sedang terjadi? Wang Wei tiba-tiba mengangkat kepalanya untuk melihat ke arah Luan, tetapi Luan menatapnya dengan tenang dengan ketidakpedulian di matanya. Tebak! Kata Luan dengan tenang, sekarang giliranmu. Petik 2-petik 2. Wang Wei mengertakkan gigi dan mengepalkan tinjunya. Ada keringat di dahinya, itu hanya goncangan sederhana, tapi itu membuatnya benar-benar panik. Luan menatap Wang Wei yang gugup. Meskipun dia tidak menunjukkannya, dia tersenyum di dalam hatinya. Benar saja, dia benar. Selama dia mengubah berat dan tekstur dadu, dan mengubah suara pukulan dadu, akan sulit bagi pihak lain untuk menebak dengan benar. Metode Luan sederhana, dia melepaskan roda nasib dan menutupi dadu dengan lapisan es tipis, mengubah ketiga dadu menjadi es batu. Suara es batu yang mengenai cangkir dadu secara alami jauh lebih redup daripada suara dadu. Dahi Wang Wei semakin banyak berkeringat. Pada saat ini, penonton berteriak semakin keras, mendesak Wang Wei untuk segera memberikan jawaban. Cepat, tunggu apa lagi? Hanya goyang, kenapa lama sekali, bisakah kita bermain? Petik 2, petik 2. Pikiran Wang Wei berantakan saat dia mendengarkan suara yang datang dari segala arah. Dia hanya bisa mencoba mengingat gerakan Luan dan membayangkan proses putaran dadu. Enam, poin, kata Wang Wei ragu-ragu. Pada saat ini, pria parubaya itu menatap Wang Wei dan bertanya dengan lantang, Enam poin, apakah kamu yakin? Tubuh Wang Wei bergetar. Dia menatap pria parubaya itu dan kemudian ke Wang Wei. Setelah menarik napas dalam-dalam, dia berkata, Ya, Enam poin. Kemudian, Wang Wei terkejut melihat senyum Luan. Luan mengangkat cangkir dadu dengan lembut. Ada tiga dadu tergeletak dengan tenang di dalamnya. Mereka adalah dua, enam, empat, dan dua belas poin. Dua belas poin, Wang Wei gagal. Pria parubaya itu berteriak kegirangan dan segera mengumumkan, Luan menang. Setelah hening sejenak, seluruh penonton bersorak-sorai. Luan menang. Pemuda ini benar-benar mengalahkan Wang Wei dalam perjudian. Tak hanya itu, kemenangan ini langsung mewakili hasil akhir dari lima pertandingan tersebut. Luan menang dengan skor tiga banding dua, dan Wang Wei harus menyerahkan inti kristal dari Flame Water Beast. Mendengar pengumuman pria parubaya dan sorakan di sekitarnya, Wang Wei bahkan tidak bereaksi. Matanya tertuju pada tiga dadu di cangkir dadu. Bahkan sekarang, dia tidak percaya bahwa dia akan kalah dari orang lain dalam berjudi. Berikan padaku. Luan mengulurkan tangannya dan berkata dengan tenang, inti kristal dari Flame Water Beast. Tubuh Wang Wei tiba-tiba bergetar. Dia mengangkat kepalanya dan menatap Luan dengan kejam. Luan tidak bergerak sama sekali. Dia hanya menatap Wang Wei dengan acuh-ta'acuh. Namun, setelah Wang Wei menolak menyerahkan inti kristal, Luan membuka mulutnya lagi dan berkata dengan tatapan serius, jangan mencoba menyangkalnya, dan jangan memaksaku untuk bergerak. Petik 2 Petik 2 Tubuh Wang Wei bergetar. Dia mengambil nafas dalam-dalam dan kebencian di matanya menjadi lebih jelas. Tapi dia tetap mengeluarkan kotak brokat dari cincinnya dan dengan enggan melemparkannya ke tangan Luan. Membuka kotak brokat dan melihat inti kristal yang terus-menerus memancarkan panas, Luan akhirnya tersenyum. Setelah menutup kotak itu, dia memandang Wang Wei dan berkata, Terima kasih. Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan pergi di bawah tatapan membunuh Wang Wei dan sorakan penonton. Di bawah pengawasan penonton, Luan berjalan langsung ke Han Ya dan menyerahkan kotak brokat kepadanya. Kakak senior, untungnya, aku tidak mengecewakanmu. Han Ya tertegun. Dia melihat kotak brokat di tangan Luan. Nyatanya, dia tahu bahwa Luan menerima pertempuran ini untuknya. Tapi melihat Luan menyerahkan inti kristal padanya tanpa kengganan, dia tidak bisa menahan perasaan tergerak. Inti kristal dari binatang eksotis peringkat kedua puncak itu sangat mahal. Saat Han Ya hendak mengatakan sesuatu, dia melihat tatapan Luan tatapan ini membuatnya menarik kembali semua kata sopan yang ingin dia ucapkan. Dia mengulurkan tangan dan mengambil kotak brokat. Setelah melalui begitu banyak hal, sebenarnya tidak perlu terlalu banyak kata di antara mereka. Kalau begitu aku tidak akan sopan. Han Ya menunjukkan senyum langka dan berkata. Luan tersenyum, melihat sekeliling, dan berkata, aku sudah lama diawasi di sini, saatnya untuk kembali. Sepertinya saya tidak boleh keluar terlalu sering di masa depan. Mudah mendapat masalah. Oke, Han Ya mengangguk. Memang? Luan terlalu mencolok akhir-akhir ini. Seperti kata pepatah, pohon tinggi menarik angin. Kemungkinan besar dia akan menarik bencana fatal yang tidak bisa dijelaskan. Dia berkata, ayo pulang. N, Luan mengangguk. Dia berjalan menuruni platform bundar dengan Han Ya dan langsung pergi. Meski pertandingan telah usai, antusias penonton masih jauh dari usai. Sejak kejadian menjelang tahun baru, mereka akhirnya punya topik baru untuk dibicarakan. Namun dibandingkan dengan kegembiraan penonton, wajah Wang Wei terlihat pucat pasi. ini di depan umum. Apalagi dia kalah total. Penghinaan ini, dia benar-benar tidak bisa menelannya. Bang! Wang Wei dengan keras meninju meja. Tiba-tiba, rasa sakit yang tajam dari tinjunya membuatnya mengerutkan kening. Dia tidak bisa membantu tetapi mengangkat tinjunya dan berteriak kesakitan. Pada saat ini, sesosok berjalan ke sisinya. Itu tidak lain adalah saudara perempuannya Wang Sui. Di masa depan, jangan lakukan hal yang tidak berarti seperti ini. Wang Sui dengan ringan berkata, membuatnya tidak jelas apakah dia berbicara tentang meja atau kompetisi. Setengah bulan kemudian, aku akan bertarung dengan pemuda itu. Dalam setengah bulan ini, jangan mencari masalah dengannya lagi. Dengan itu, Wang Sui berbalik dan pergi. Wang Wei tercengang, lalu wajahnya menunjukkan senyum sinis. Karena saudara perempuannya rela bertarung, maka anak itu pasti akan mati dengan sangat buruk. 268. Setelah perjalanan ke Taman Lentera, Luan dan Han ia tidak pergi kemana-mana, melainkan langsung pulang. Inti dari Flame Water Beast memang sangat penting bagi Hanya, belum lagi Flame Water Beast yang setengah langkah ke peringkat ketiga. Nyatanya, kekuatan Hanya hampir sama dengan Wang Sui, satu-satunya perbedaan adalah Wang Sui memiliki senjata kelas 2. Jika Hanya juga memiliki senjata kelas 2, maka tidak masalah baginya untuk bersaing dengan Wang Sui. Setengah bulan yang lalu, Luan dengan jelas mengingat adegan pertempuran dengan pasukan Dunia Tengah. Saat itu, Wang Sui ingin menyerangnya, namun dicegat oleh Hanya di udara. Pada saat itu, Wang Sui menggunakan tombak untuk mengusir Hanya, dan tombak itu jelas merupakan senjata, dan cahaya kemasan itu jelas merupakan keterampilan yang melekat pada senjata itu. Itu adalah keterampilan dari binatang aneh ketika masih hidup, dan kekuatan cahaya itu sangat menakutkan. Ekspresi Hanya jelas lebih bersemangat daripada Luan. Tidak ada cara lain, binatang aneh yang berhubungan dengan magma terlalu langka, dan bahkan jika ada, terlalu sulit untuk dilihat. Lagi pula, orang dengan kekuatan rendah tidak akan pergi ke gunung berapi untuk berburu binatang aneh. Belum lagi binatang aneh ini hidup berkelompok, kemungkinan letusan gunung berapi saja sudah cukup untuk menakuti semua orang. Melihat inti di kotak brokat, mata Hanya tertuju padanya. Aku akan meminta ayahku untuk menemukan seseorang untuk menempa senjata untukku. Hanya tiba-tiba berdiri, memandang Luan dan berkata, selama aku punya senjata, kekuatanku akan meningkat pesat, dan aku khawatir penundaan yang lama akan menimbulkan masalah. Luan kaget, lalu menganggup dan berkata, oke, terima kasih. Hanya berkata dengan serius, dan terlihat bahwa dia benar-benar bersungguh-sungguh. Kemudian dia berbalik dan segera pergi, menghilang dari halaman. Melihat Hanya pergi, halaman besar sekali lagi menjadi sepi. Agar kultifasi lebih nyaman, Luan bahkan tidak meminta pelayan atau pembantu, dan kembali ke kamarnya sendirian. Duduk bersila di tempat tidur, Luan menutup matanya, dan dalam sekejap, kegelapan menutupi semua indranya, dan tubuhnya jatuh dengan cepat. Bang! Mendarat dengan kuat di tanah, dia sekali lagi tiba di lautan kesadarannya, di ruang gelap ini. Pada saat yang sama, tepat saat dia mendarat, kabut hitam muncul di depannya, lalu terus terbentuk, dan akhirnya membentuk sosok. Kamu bocah, lama tidak bertemu. Sosok dalam kabut hitam memandang Luan dan tersenyum ketika berkata, apa yang terjadi? Apakah kamu ingat aku? Ketika Luan melihat Ria dalam kabut hitam itu tersenyum, dia membungkuk dengan hormat dan berkata, salam, guru. Memang sudah lama sekali sejak dia datang untuk mencari orang dalam kabut hitam. Bahkan bisa dikatakan sudah lebih dari sebulan. Ini karena dia dapat dengan jelas merasakan bahwa setiap kali orang dalam kabut hitam muncul, kabut hitam di sekitarnya akan sedikit berkurang. Seperti yang dia katakan, jiwanya akan dikonsumsi berapa kali dia muncul. Oleh karena itu, dia tidak mengganggu orang dalam kabut hitam kecuali dia benar-benar dalam masalah. Ketika sosok dalam kabut hitam melihat ini, senyum di wajahnya semakin lebar, dan dia berkata, bicaralah, masalah apa yang kamu miliki sekarang? Mendengar ini, Luan terlihat sedikit malu. Dia menggaruk kepalanya dan berkata, hari ini, ketika saya bersaing dengan seseorang dalam menyempurnakan senjata, saya menemukan masalah. Orang dalam kabut hitam sedikit terkejut ketika mendengar ini. Dia kemudian menutup matanya sedikit. Luan tahu bahwa dia tidak perlu mengatakan apa-apa lagi. Orang dalam kabut hitam dapat memeriksa ingatannya kapan saja. Segera, orang dalam kabut hitam itu membuka matanya. Senyum di wajahnya menjadi lebih lebar saat dia tertawa dan berkata, api suci surga ke-9 dan deep ice terlalu sombong menyebabkan kamu tidak dapat memperbaiki senjata. Ini adalah efek samping, hahaha. Mendengar tawa orang dalam kabut hitam, dahil Luan penuh dengan garis hitam. Dia berkata dengan sakit kepala, sebenarnya, saya menemukan masalah ini ketika saya sedang memurnikan pil. Namun, memurnikan pil berbeda dengan memurnikan senjata. Sebagian besar pil menggunakan cairan sebagai wadah. Saya hanya perlu memanaskan cairannya. Namun, pil pemurnian menggunakan api sebagai wadah. Api suci surga ke-9 pasti akan menyentuh materi. Namun, begitu menyentuh bahan, bahan tersebut akan langsung terbakar. Jika ini terus berlanjut, saya tidak akan bisa menyempurnakan senjata sama sekali. Bukan hanya bahannya, orang dalam kabut hitam tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Dia berkata, kamu belum sepenuhnya mengalami sifat sombong dari api suci surga ke-9. Saat kekuatanmu tumbuh, itu juga akan menjadi semakin kuat. Belum lagi bahannya, bahkan inti kristal pun tidak bisa menahan panasnya api suci surga ke-9. Luan tercengang dan dengan cepat bertanya, lalu apa yang harus aku lakukan? Tidak ada solusi. Orang dalam kabut hitam menggelengkan kepalanya dan berkata dengan serius, api suci surga ke-9 dan es dalam adalah sama. Itu tidak akan berubah hanya karena kamu ingin memperbaiki senjata. Juga, seperti yang saya katakan, saya tidak pernah memiliki pengalaman dalam menyempurnakan senjata. Jika benar-benar ada solusi, saya tidak tahu. Petik 2.2 Luan sakit kepala saat mendengar ini. Bahkan jika orang dalam kabut hitam tidak dapat menemukan solusi, dapatkah dia menemukan jawaban? Namun, fakta bahwa kamu bisa berpikir untuk menggunakan deep ice sebagai tungku sudah merupakan terobosan. Orang dalam kabut hitam sedikit mengernyit dan berkata dengan serius, sebenarnya, kamu telah mendapatkan dua roda nasib paling langka di dunia. Ada perubahan tanpa akhir. Ketika keduanya digabungkan, akan ada lebih banyak perubahan. Bahkan aku sudah tidak pernah memiliki pengalaman seperti itu. Anda perlu menjelajahi kemungkinannya sendiri. Roda takdir yang paling langka. Luan tertegun ketika mendengar ini dan bertanya, apa itu? Orang dalam kabut hitam mendengar pertanyaan Luan dan mengerutkan kening. Dia berkata dengan ragu, bukankah aku sudah memberitahumu? Petik 2.2 Melihat wajah Luan yang tidak bisa berkata-kata, orang dalam kabut hitam itu menyadari bahwa dia bahkan belum memberitahu Luan tentang hal ini. Dia tidak bisa menahan senyum dan berkata, meskipun ada ribuan roda takdir di dunia, yang paling langka adalah roda takdir dengan atribut dasar. Atribut dasar, Luan tercengang dan sepertinya mengerti sesuatu. Itu benar. Orang dalam kabut hitam menganggup dan menjadi serius. Dia berkata dengan serius, meskipun Faith Wells tampaknya langka dan kuat, ada perbedaan kekuatan di antara Faith Wells yang berbeda. Yang paling kuat adalah Faith Will dengan atribut dasar. Faith Will dengan atribut dasar meliputi lima elemen, angin, guntur, dan es, total delapan. Kekuatan dari delapan elemen ini adalah puncak dari semua Faith Wells pada level yang sama. Orang dalam kabut hitam memandang Luan yang mendengarkan dengan seksama dan melanjutkan, setiap orang yang memiliki atribut dasar akan memiliki kekuatan tak terbatas setelah mereka menjadi pembangkit tenaga listrik. Karena dibandingkan dengan Faith Wells lainnya, Faith Will dengan atribut dasar dapat melakukan lebih banyak hal. Terlebih lagi, pada akhirnya, kamu akan menemukan bahwa Faith Will dengan delapan atribut dasar memiliki lebih banyak fungsi, dan fungsi tersebut jauh di luar jangkauan Faith Wells lainnya. Orang dalam kabut hitam berkata dengan serius, dari delapan roda nasib, Anda memiliki dua. Ini belum pernah terjadi sebelumnya di dunia. Sejujurnya, ketika saya memberi Anda roda takdir, saya tidak tahu apakah Anda akan berhasil. Oleh karena itu, kesuksesan Anda mungkin merupakan kehendak Tuhan. Kehendak Tuhan tidak dapat diprediksi. Saya tidak berani berbicara terlalu banyak tentang kultivasi Anda. Semuanya tergantung pada Anda. Jangan menyerah saat menemui kesulitan. Apakah kamu mengerti? Mendengar perkataan orang dalam kabut hitam, Luan tahu bahwa orang dalam kabut hitam selalu mengajarinya kultivasi dan jarang memperingatkannya dalam aspek ini. Oleh karena itu, dia menarik nafas dalam-dalam, menganggup dengan keras dan berkata, saya mengerti. Itu bagus. Orang dalam kabut hitam sedikit menganggup dan berkata, sebenarnya, yang paling saya khawatirkan bukanlah ancaman eksternal terhadap Anda, tetapi diri Anda sendiri. Saya khawatir Anda akan terlena karena prestasi Anda dan lupa berkultivasi dengan teguh. Luan tercengang, diam-diam menatap orang di kabut hitam. Faktanya, delapan benua kuno terlalu besar. Tidak peduli apakah itu negara tengah malam atau negara bentuk langit, mereka hanyalah negara kecil di sudut. Tidak banyak orang yang tahu tentang mereka, belum lagi alam surgawi yang kecil teritori dan middle realm city. Orang dalam kabut hitam berkata dengan sungguh-sungguh, kamu hanya berada di tahap awal level 1. Bahkan jika kamu menggunakan realm of demon gods dan skill lainnya, kamu paling banyak bisa bertarung dengan master surga level 3. Tapi apa itu master surga level 3 di delapan benua kuno? Tubuh Luan bergetar, dia mengerutkan kening dan matanya menjadi serius. Di delapan benua kuno, ada ahli yang tak terhitung jumlahnya. Bahkan di usiamu, ada banyak yang menjadi ahli. Di delapan benua kuno, kekuatan anda saat ini bukanlah yang terbaik di antara rekan-rekan anda. Paling-paling, anda hanya bisa dianggap di atas rata-rata. Saat dia berbicara, orang dalam kabut hitam itu berhenti sejenak sebelum melihat ke arah Luan dan berkata, ambil contoh teman sekamarmu di Starfire Academy. Pada saat itu, kamu juga melawannya. Gadis itu mampu membunuhmu dalam satu bergerak apakah anda pikir itu kebetulan. Bahkan sekarang, gadis itu hanya membutuhkan satu serangan untuk membunuhmu. Bahkan jika anda menggunakan semua keahlian anda, itu akan tetap sama. Mata Luan terfokus. Dia mengingat adegan ketika dia bertarung dengan Fuyu. Pada saat itu, dia bahkan tidak memiliki kesempatan untuk bertarung dengannya. Dapat dikatakan bahwa pertempuran telah berakhir sebelum dia dapat mengambil tindakan. Memang banyak hal yang terjadi akhir-akhir ini yang membuatnya tidak bisa fokus pada kultivasinya. Bahkan dia merasa kemajuan wilayahnya melambat, atau bahkan mandek. Sekarang, kecuali api suci surga ke-9 dan kemarahan laut, semua yang dia miliki hanya mengandalkan upaya sebelumnya. Semua ini dimulai ketika dia menjadi master surga level 1. Jangan melakukan hal-hal yang tidak berarti, kata orang dalam kabut hitam itu dengan lemah. Jika kamu mengejar kekuatan, Luan menarik nafas dalam-dalam dan berkata dengan suara rendah, ya, murid ini mengerti. Bagus kalau kamu mengerti. Melihat ini, orang dalam kabut hitam merasa lega. Kemudian, dia melambaikan tangannya. Seketika, kegelapan menghilang dan Luan membuka matanya. Kemudian, Luan menutup matanya lagi. Namun, kali ini, ia memasuki kondisi meditasi dan berkultivasi dengan rajin. 269. Setengah bulan kemudian, pada hari terakhir bulan pertama. Siang. Luan duduk bersila di tempat tidur dengan mata terpejam. Wajahnya berganti-ganti antara merah dan putih saat dia bernafas. Saat merah dan putih bergantian, suhu di dalam ruangan juga berubah-ubah. Selama setengah bulan terakhir, Luan menghabiskan hampir seluruh waktunya di kamarnya dan tidak melangkah keluar dari halaman. Dia telah berkultivasi siang dan malam untuk menebus waktu yang telah dia buang. Selain menyisihkan waktu untuk mengembangkan sembilan matahari yang membara dan kemarahan lautan, Luan telah menghabiskan seluruh waktunya untuk meningkatkan wilayahnya. Sekarang, ada masalah besar dalam mengolah scorching nine suns. Namun, masalah ini tidak dapat diselesaikan dengan pemahaman. Itu karena dia tidak cukup kuat. Jika dia tidak cukup kuat, tidak peduli seberapa kuat dia, dia tidak bisa melepaskan titik cahaya yang lebih besar. Oleh karena itu, dia memusatkan seluruh perhatiannya untuk memperbaiki dirinya sendiri. Untungnya, kultivasinya yang tidak bisa tidur selama setengah bulan telah membuahkan hasil. Baru tiga hari yang lalu, dia berhasil memasuki tahap peralihan. Sekarang, kekuatannya hampir 40 persen lebih tinggi daripada saat dia masih di tahap awal. Itu juga karena dia merasakan perubahan besar dalam kekuatan sehingga Luan menyadari betapa pentingnya meningkatkan wilayahnya. Ini tidak begitu jelas ketika dia berada di alam ilahi. Apalagi, saat kekuatannya meningkat, perbedaannya akan semakin besar. Seperti yang diharapkan, dia harus meningkatkan kekuatannya lebih cepat. Pada saat ini, Luan yang sedang berkultivasi mendengar langkah kaki di luar halaman. Di masa lalu, akan ada pelayan yang mengantarkan makanan kepadanya setiap hari. Karena Han Ya tahu bahwa dia sedang berkultivasi, dia memerintahkan agar tidak ada yang mengganggunya. Hari sudah siang, sepertinya dia harus istirahat sebentar dan makan. Setelah mundur dari kultivasinya, Luan menghembuskan nafas dan menyeka keringat di kepalanya. Dia turun dari tempat tidur dan berjalan ke pintu. Ketika ada ketukan di pintu, dia baru saja tiba di depan pintu. Saat dia membuka pintu, Luan sedikit terkejut. Bukan pelayan yang mengantarkan makanan kepadanya hari ini, tapi Han Ya. Han Ya berpakaian biru. Pada saat ini, kepingan salju di luar membuat temperamennya semakin dingin. Han Ya sudah sangat tinggi. Ketika dia berdiri di depan Luan, dia bahkan lebih tinggi setengah kepala darinya. Dia memegang nampan dengan piring panas dan nasi di atasnya. Melihat ini, Luan dengan cepat mengulurkan tangan untuk mengambilnya dan berkata, kakak senior, silakan masuk. Kemudian, Luan dan Han Ya masuk ke dalam rumah. Luan meletakkan nampan di atas meja sementara Han Ya menepuk-nepuk salju dari tubuhnya. Aku belum melihatmu selama beberapa hari. Bagaimana kultifasimu? Han Ya adalah orang pertama yang berbicara. Suaranya sedingin salju di luar. Luan sudah terbiasa dengan Han Ya seperti ini, dan berkata sambil tersenyum, untungnya, kamu sekarang berada di tahap tengah kelas satu. Mata Han Ya berbinar saat mendengar itu. Dia sedikit menganggup dan berkata, sudah sekitar empat bulan sejak kamu memasuki gunung langit pencapaian besar. Itu cukup cepat. Luan tersenyum dan berkata, kakak senior, kenapa kamu punya waktu untuk mengunjungiku hari ini? Han Ya tidak menjawab. Sebaliknya, dia meletakkan tangan kanannya di atas cincin di tangan kirinya. Dengan kilatan cahaya, pedang pendek merah muncul di tangan Han Ya. Luan tertegun saat melihat ini. Dia samar-samar bisa merasakan bahwa pedang pendek merah itu memancarkan gelombang panas. Kemudian, dia tiba-tiba memikirkan sesuatu dan buru-buru menatap Han Ya dan bertanya, apakah ini senjatamu? Ya, Han Ya mengungkapkan senyum langka dan menganggup dengan lembut. Dia berkata, saya baru saja mendapatkannya. Sekarang sudah siang, jadi saya membawanya kepada Anda untuk menunjukkannya. Luan sangat senang saat mendengar ini. Ini adalah pertama kalinya dia melihat senjata dari jarak sedekat itu. Selain itu, itu adalah senjata kelas 2. Dia dengan hati-hati mengulurkan tangan dan mengambil pedang pendek itu. Dia melihat ada pola yang jelas dan rumit pada pedang pendek itu. Inti kristal tertanam di ujung pedang pendek. Itu sangat mempesona. Awalnya aku ingin membuatnya menjadi belati. Han Ya memandang Luan dan berkata dengan lembut, aku pernah melihat kamu menggunakan belati sebelumnya. Aku merasa kekuatan belati tidak kalah dengan senjata lainnya. Tapi setelah mencobanya, saya merasa belati tidak cocok untuk saya. Selain itu, saya tidak suka pedang panjang, jadi saya berkompromi dan membuat pedang pendek ini. Luan tercengang saat mendengar ini. Dia menatap Han Ya. Dia tidak berpikir bahwa produksi pedang pendek ini ada hubungannya dengan dia. Senjata ini tidak memiliki nama. Han Ya berkata dengan lembut, inti kristal diperoleh olehmu untukku. Oleh karena itu, aku ingin kamu menamainya. Nama. Luan merasa malu ketika mendengar ini. Dia meletakkan pedang pendek di atas meja dan menggaruk kepalanya. Kakak senior, saya bahkan tidak tahu cara menulis. Lebih baik jika Anda tidak membiarkan saya memberikan nama. Han Ya tercengang saat mendengar ini. Dia memandang Luan dan tidak ingin berbohong. Dia tidak mengira Luan tidak bisa menulis. Apapun, Han Ya menggelengkan kepalanya dan berkata, kamu bisa menyebutkannya. Paling-paling, aku tidak akan menggunakannya. Petik dua. Petik dua. Luan dengan canggung menatap Han Ya. Melihat ekspresi serius kakak senior, dia menundukkan kepalanya dan merenung dengan serius. Dia takut dia akan muncul dengan nama yang aneh dan membuat orang lain tertawa. Dahi Luan ditutupi butiran keringat. Seluruh tubuhnya gemetar. Ini bahkan tidak terlihat saat dia menghadapi Huang Kai. Setelah beberapa saat, Luan perlahan mengangkat kepalanya. Dengan wajah bermartabat, dia menatap Han Ya dan berkata, pedang merah. Bagaimana? Petik dua. Petik dua. Han Ya diam-diam menatap Luan, menyebabkan Luan berkeringat deras. Matanya tampak membenci Luan. Setelah berpikir begitu lama, dia hanya bisa menemukan nama ini. Apakah itu tidak baik? Luan agak bersalah. Dia dengan cepat berkata, kalau begitu aku akan memikirkan yang lain. Lupakan, Han Ya dengan lembut melambaikan tangannya. Dia berbalik untuk melihat pedang pendek merah di atas meja dan berkata, pedang merah, itu sederhana. Luan tiba-tiba menghela nafas panjang. Dia melihat pedang pendek itu dengan ragu-ragu dan bertanya ragu-ragu, bukankah itu terlalu biasa? N. Han Ya menjawab dengan dingin, membuat Luan semakin malu. Han Ya mengambil pedang merah dan meletakkannya di tangannya. Merasakan panas yang bergulung, dia berkata dengan lembut, pedang merah ada di tanganku. Bahkan aku belum mencobanya. Kenapa aku tidak mencobanya di sini? Luan terkejut. Kemudian, dia tiba-tiba sangat gembira. Dia juga ingin mengetahui kekuatan senjata kelas dua ini. Dia berkata, kalau begitu ayo pergi ke halaman. Segera, Luan dan Han Ya tiba di halaman yang luas. Di bawah salju putih, Han Ya memegang pedang merah di tangannya. Luan menatapnya dengan penuh harap. Han Ya sedikit mengernyit. Kemudian, dia mengisi seluruh pedang dengan Heaven's Origin Force. Dalam sekejap, warna merah pedang merah menjadi lebih jelas dan cerah. Pada saat yang sama, suhu yang sangat panas menyebar darinya. Salju mencair bahkan sebelum sempat menyentuhnya. Setelah itu, permukaan pedang merah mulai berubah. Permukaan baja itu sepertinya telah berubah menjadi besi cair, atau mungkin magma muncul di permukaan, membentuk cairan merah. Ini adalah pertama kalinya Han Ya melihat perubahan seperti itu. Luan dapat merasakan suhu pedang telah mencapai tingkat yang menakutkan. Ditebas oleh pedang ini saja mungkin akan menyebabkan seseorang mati, belum lagi skill yang melekat pada pedang merah. Han Ya juga sepertinya memikirkan hal ini. Dia menyalurkan kekuatan asal surga ke dalam inti kristal. Kemudian, inti kristal menyala, seolah-olah telah mendapatkan kembali kekuatan hidupnya. Pada saat berikutnya, cahaya menyala dan semburan panjang muncul tanpa peringatan apapun. Han Ya dan Luan tertegun pada saat bersamaan. Tubuh pedang telah sepenuhnya berubah menjadi keadaan cair. Pada saat yang sama, magma menyembur keluar seperti sungai. Ini bukan magma yang diciptakan Han Ya. Itu adalah magma asli, magma murni dari gunung berapi. Apakah itu suhu atau jumlahnya, itu jauh lebih mengerikan daripada magma yang dilepaskan Han Ya. Selanjutnya, magma Han Ya bercampur dengan banyak batu, sementara ini adalah cairan murni. Setelah magma menyembur keluar, setengah dari seluruh halaman langsung terbalik. Adegan ini membuat mereka berdua sangat ketakutan. Han Ya juga buru-buru menarik kekuatan asal surganya. Saat itulah magma berhenti menyebar dan pedang merah itu kembali ke bentuk bajanya. Namun, melihat magma yang memenuhi halaman, mereka berdua berdiri di sana dengan linglung, tidak dapat pulih dari keterkejutan mereka. Setelah dua tarikan napas, Luan menarik napas dalam-dalam dan berjalan maju dengan sungguh-sungguh. Segera, dia berdiri di depan magma yang mendidih di tanah. Dia berjongkok dan mengulurkan tangannya ke arah magma. Hati-hati, melihat ini, Han Ya terkejut dan dengan cepat berteriak ketika dia sadar kembali. Namun, pada saat dia berteriak, semuanya sudah terlambat. Luan benar-benar menenggelamkan tangannya ke dalam magma. Alisnya sedikit berkerut saat dia dengan hati-hati merasakan suhu magma. Setelah tiga napas, Luan menarik tangannya dan magma yang mendidih jatuh dari tangannya. Han Ya terkejut saat mengetahui bahwa tidak ada satupun bekas luka di tangan Luan. Itu bahkan tidak merah. Setelah itu, Luan berjalan di depan Han Ya dan berkata, Kakak senior, lepaskan sedikit magma ke tanganku. Han Ya kaget saat mendengar ini, tapi Luan baru saja membuktikan bahwa dia tidak takut dengan magma, jadi dia hanya bisa melepaskan sedikit magma ke tangan Luan. Magma jatuh dari tangan rampingnya dan mendarat di tangan Luan. Luan merasakan suhu magma dan alisnya berkerut lebih dalam. Kakak senior, suhu magma yang dikeluarkan oleh pedang merah jauh lebih tinggi dari milikmu. Luan mengerutkan kening, dia mengangkat kepalanya untuk melihat Han Ya dan berkata, dengan kata lain, jika kamu terluka oleh pedang merah, kamu juga akan terluka. 270 Di halaman, di bawah salju putih. Separuh tanah tertutup magma dan sangat panas hingga masih menggelegak, tanpa ada tanda-tanda mengeras. Halaman yang awalnya elegan dan tenang, dengan segala jenis bunga dan tumbuhan di tanah, sekarang tanpa ampun tertutup magma. Di bawah suhu yang mengerikan ini, tidak ada kehidupan yang bisa eksis. Han Ya berdiri di tempat, mendengarkan kata-kata Luan, awalnya dia terkejut, lalu alisnya sedikit berkerut. Dia tahu bahwa Luan tidak akan membohonginya. Selain itu, dia juga merasa suhu magma yang dikeluarkan telah mengancamnya. Pada saat ini, Luan tiba-tiba mengulurkan tangan dan meraih pedang merah di tangan Han Ya. Pada saat ini, meskipun kekuatan asal surganya telah ditarik dari inti kristal, itu tidak meninggalkan pedang merah. Pada saat ini, permukaan pedang merah itu masih tampak mengalir dengan magma, dan dipegang di tangan Luan, tidak bisa bergerak. Magma pada pedang pendek ini sama. Luan mengerutkan kening dan berkata, suhunya sama dengan magma yang baru saja dilepaskan. Sepertinya kakak senior harus sangat berhati-hati jika ingin menggunakan pedang pendek ini. Mendengar peringatan Luan, Han Ya mengangguk sedikit dan sepenuhnya menarik kekuatan asal surga dari pedang merah. Saat dia menariknya, pedang merah itu berubah menjadi baja. Dari luar, tidak terlihat jauh berbeda dengan pedang pendek biasa. Tidak ada yang mengira bahwa halaman penuh magma ini disebabkan olehnya. Tidak apa-apa. Alis Han Ya relax. Bukan saja dia tidak khawatir, dia bahkan tersenyum dan berkata, setidaknya aku tahu betapa kuatnya itu. Tidak masalah jika itu kuat, yang paling saya takutkan adalah itu tidak cukup kuat. Mendengar ini, Luan menganggup dan berkata, itu benar. Aku akan mengirim seseorang untuk membersihkannya nanti. Han Ya melihat magma di halaman dan tidak peduli. Dia berkata dengan dingin, aku juga akan mengganti halaman untukmu. Itu tidak perlu. Luan tersenyum dan berkata, aku juga tidak akan keluar. Terlebih lagi, magma ini menyusahkan orang lain untuk dibuat. Aku bisa melakukannya sendiri. Mendengar ini, Han Ya menganggup dan berkata, ayo makan. Masih ada yang ingin ku beritahukan padamu. Luan terkejut, lalu mengikuti Han Ya kembali ke dalam rumah. Duduk di meja, dia mengambil mangkuk dan sumpit dan mulai makan. Han Ya duduk di samping, diam-diam memperhatikan Luan makan beberapa saat sebelum dia berbicara. Saya pikir Anda juga tahu bahwa besok adalah hari pertempuran kualifikasi penguasa kota. Mengenai pertempuran kualifikasi, saya memiliki sesuatu untuk diberitahukan kepada Anda. Tubuh Luan sedikit gemetar saat mendengar ini. Bahkan mangkuk dan sumpit di tangannya berhenti bergerak. Dia berbalik untuk melihat Han Ya dan menganggup dengan lembut. Aturan awal pertempuran kualifikasi Tuan Kota sangat sederhana. Setiap klan yang ingin memperebutkan posisi Tuan Kota akan mengirim seseorang untuk bertarung. Ini akan menjadi kompetisi sistem gugur, dan orang terakhir yang bertahan adalah Tuan Kota. Tidak ada batasan jumlah orang dalam pertempuran semacam ini, dan tidak ada batasan waktu. Terlebih lagi, saat kamu bertarung, itu semua tentang pembunuhan, jadi tingkat kematiannya sangat tinggi. Belakangan, tidak ada keluarga yang bisa menahan pukulan seperti itu, jadi ada aturan tidak tertulis. Aturan saat ini masih babak sistem gugur, tetapi konten kompetisi dapat diputuskan oleh kedua belah pihak melalui diskusi. Jika kami tidak dapat mencapai konsensus, maka kami akan mengikuti aturan dasar. Artinya, jika seorang Master Surgawi level 3 bersedia bertarung, maka semua Master Surgawi level 3 dari kedua belah pihak akan bertarung. Terlepas dari hidup atau mati, pemenangnya akan maju. Jika Guru Surgawi tingkat 3 tidak mau bertarung, maka itu akan menjadi pertempuran Guru Surgawi tingkat 1 dan Guru Surgawi tingkat 2. Setiap level akan mengirim tiga orang untuk bertarung, dan pemenangnya akan maju. Pada titik ini, ekspresi Han ya sedikit serius. Dia memandang Luan dan berkata, Aku ingin kamu mewakili keluarga Han dalam pertempuran. Luan mengerutkan kening saat mendengar ini. Ketika dia pertama kali turun gunung bersama Han ya, dia telah memberitahunya tentang pertempuran kualifikasi penguasa kota. Saat itu, dia secara kasar menebak bahwa dia akan berpartisipasi dalam pertempuran ini. Karena itu, dia tidak terkejut sama sekali. Terlebih lagi, ketika dia masih berada di Gunung Langit Daceng, ketika Han ya memintanya untuk pulang bersamanya, Luan sudah setuju. Oleh karena itu, pada saat ini, Luan tidak punya pilihan selain setuju. Luan sedikit menganggup dan berkata, Oke. Namun, Han ya mengerutkan kening saat ini. Setelah ragu-ragu, dia berkata, Saya ingin Anda berpartisipasi dalam pertempuran antara Guru Surgawi tingkat 1 dan Guru Surgawi tingkat 2. Kali ini, Luan tertegun. Berpartisipasi dalam pertempuran antara Master Surgawi level 2. Luan mengerutkan kening dan menatap Han ya dengan ragu. Dia berkata, Saya hanya berada di tengah-tengah tingkat 1. Bisakah saya berpartisipasi dalam pertempuran antara Master Surgawi tingkat 2? Tentu saja bisa. Tidak ada yang keberatan dengan pertarungan lintas level. Han ya segera menganggup dan berkata, Orang-orang dengan level yang lebih tinggi tidak dapat berpartisipasi dalam pertempuran di level yang lebih rendah, tetapi orang-orang dari level yang lebih rendah pasti dapat berpartisipasi dalam pertempuran di level yang lebih tinggi. Luan mengerutkan kening saat mendengar ini. Dia menundukkan kepalanya dan merenung. Bahkan jika dia berada di tengah-tengah level 1, mustahil baginya untuk bertarung melawan Master Surgawi level 2. Jika dia ingin berpartisipasi dalam pertempuran antara Master Surgawi tingkat 2, dia harus menggunakan Realm of the Demon Gods. Namun, dia sudah menggunakan Realm of the Demon Gods dua kali setengah bulan yang lalu. Jika dia menggunakannya lagi, bukankah akan terlalu sering? Mendongak, Luan menatap Han ya dengan ekspresi serius. Namun, dia menyadari bahwa Han ya telah menatapnya. Meskipun dia tidak mengatakan apa-apa dan tidak menunjukkan antisipasi, matanya yang cerah mengungkapkan pikiran batinnya. Dia ingin dia naik ke atas panggung. Melihat ini, Luan menarik nafas dalam-dalam. Karena dia sudah ada di sini, dia menganggup dan berkata, Oke. Han ya mendengar ini dan benar-benar menghela nafas lega. Dengan Luan bergabung dengan kelompok guru Surgawi tingkat 2 dan dia, pada dasarnya tidak mungkin kalah. Awalnya, ketika dia melihat Luan mengalahkan Guo Seng dengan matanya sendiri, dia hanya berpikir bahwa Luan dapat membantu keluarga Han menang dalam kelompok guru Surgawi tingkat 1. Namun, Luan memberinya terlalu banyak kejutan. Sekarang, bahkan kelompok guru Surgawi tingkat 2 memiliki harapan yang tinggi. Kalau begitu aku akan menjemputmu besok. Han ya berdiri dan berkata sambil tersenyum, Jika keluarga ku benar-benar menjadi pemilik baru City Lord Mansion, baik itu keluarga ku atau aku, kami akan memperlakukanmu sebagai dermawan kami. Luan tertegun. Dia berdiri dan berkata dengan senyum pahit, saya tidak bisa dianggap sebagai dermawan. Lagi pula, kakak senior telah banyak membantu saya. Selama saya bisa menang, saya akan melakukan yang terbaik. Oke, Han ya menganggup dan berkata, kalau begitu aku akan pergi. Oke, kata Luan. Setelah mengirim Han ya ke pintu dan mengawasinya pergi, Luan menutup pintu dan duduk kembali di meja. Bagaimanapun, pertempuran besok pasti tidak dapat dihindari. Selain itu, tidak diketahui berapa lama pertempuran ini akan berlangsung. Dia takut itu akan menjadi pertempuran sengit lainnya. Namun, dia baru saja mencapai tahap tengah baru-baru ini dan tidak memiliki kesempatan untuk bertarung. Dia bisa menggunakan pertempuran kualifikasi ini untuk beradaptasi dengan kekuatannya. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Pagi selanjutnya. Ketika Han ya tiba di halaman, dia terkejut menemukan bahwa magma di seluruh halaman benar-benar membeku. Gelembung yang naik bahkan terlihat jelas di lapisan es. Semua tanda menunjukkan bahwa magma membeku dalam sekejap. Han ya secara alami tahu bahwa Luan dapat menggunakan atribut es, tetapi dia tidak menyangka bahwa udara dingin akan begitu kuat sehingga magma yang mendidih pun tidak dapat menahannya. Terlebih lagi, begitu dia melangkah ke halaman, dia merasakan hawa dingin yang menusup tulang. Menolak hawa dingin, Han ya berjalan ke kamar Luan. Saat ini, Luan baru saja membuka pintu dan melihat ke arah Han ya di luar. Han ya memandang Luan dan menemukan bahwa dia mengenakan pakaian yang dia berikan padanya. Dia berpakaian rapi dan mengenakan mantel. Jelas, dia sudah siap dan menunggunya datang. Kakak senior, Luan berkata sambil tersenyum. Kemudian dia menemukan bahwa Han ya tampak sedikit kedinginan. Dia melihat es di halaman dan berkata dengan canggung, kemarin saya membekukan magma dan lupa menanganinya. Ketika saya kembali hari ini, saya pasti akan membersihkannya. Petik 2.2 Han ya terdiam karena apa yang dia pedulikan bukanlah halaman, tapi udara dingin yang bahkan tidak bisa dia tahan. Dia membuka mulutnya dan berkata kepada Luan, ayo pergi. Oke, Luan menganggup dan berkata. Kemudian, Luan mengikuti di belakang Han ya dan berjalan dari halaman ke halaman utama. Ketika keduanya tiba di halaman utama, mereka menemukan banyak orang berkumpul di halaman utama. Yang mengejutkan Luan adalah tidak hanya orang-orang dari keluarga Han, tetapi bahkan Mao Xiaoyi ada di sana. Ketika Mao Xiaoyi melihat kedatangan Han ya dan Luan, dia dengan bersemangat melambaikan tangannya. Ketika keduanya berjalan ke sisi Mao Xiaoyi, Han ya mengerutkan kening dan bertanya, kamu bukan guru surgawi, mengapa kamu ada di sini? Mendengar pertanyaan Han ya, wajah Mao Xiaoyi tiba-tiba menegang dan dia langsung menolak, tidak bisakah aku menonton pertempuran? Tidak bisakah aku menghiburmu? Aku bangun sangat pagi untuk menghiburmu di hari yang dingin ini, sungguh menyebalkan. Petik 2.2 Luan memandang Mao Xiaoyi dengan geli. Dia tidak terlihat seperti sedang marah. Saat ini, beberapa sosok tiba-tiba muncul di depan semua orang. Luan mendongak dan menemukan bahwa Han Zheng Shen dan yang lainnya keluar dari aolah utama. Wajah Han Zheng Shen sangat bermartabat. Dia mengepalkan tinjunya seolah sedang menghadapi musuh yang tangguh. Postur itu seolah-olah dia mempertaruhkan nyawanya. Dia melirik putrinya dan kemudian menatap Luan dan sedikit mengangguk. Ayo pergi. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!